Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Senang sekali saya di kesempatan hari ini dapat berjumpa dalam webinar Literasi Digital 2021 pada hari ini, hari Senin 9 Agustus 2021. Bersama saya, Sonaria, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Semangat pagi semuanya. Salam Literasi Indonesia makin cakep digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, untuk selalu mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga untuk selalu menjauhi kerumunan. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Samuel Abijadi Pangarapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunfo Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Cecep Nurul Alam STMT. Yang kami hormati, Bapak Rizki Hesananda S.Kom M.Kom. Yang kami hormati, Bapak Doktor Ismet M.A. Yang kami hormati, Bapak Walid M.A.G. Dan yang kami hormati, key opinion leader kita di pagi hari ini, ada Mbak Fanny Maulida. Dan tentunya juga saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk para peserta webinar, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan mahasiswa, dan juga rekan-rekan pelajar di seluruh Indonesia. Khususnya yang berada di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Dan baik Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga di pagi hari ini tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan Alhamdulillah, di suasana pandemi COVID-19 ini, kita dapat kembali bersuah. Dan tentunya walaupun dalam keadaan daring, untuk mendapatkan begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia. Yang tentunya pada pagi hari ini membahas tema, keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dan untuk kelancaran acara di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, menudukan kepala, dan berdoa sesuai kepercayaan serta agama dan masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati para peserta webinar di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita masih berada di Aceh Tengah. Dan baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! para peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dan kita berada di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan simak bersama-sama sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijadi Pangarapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, namun swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tinggi suku kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumpul secara visual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam payah kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan sider kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah acara kita beraktifitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ikhira yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era distripsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam menghujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting di dalam Indonesia terwujudnya agenda transformasi digital adalah menghujudkan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling kursial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk menghujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Penumpul Bersama Kata Data melakukan sub-stating status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4, di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Penumpul Bersama Sada Krasi dan Berbagai Stakeholder Terus Berupaya menghadapkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Penumpul Bersama dengan Cyberpresy Berkomitmen Akan Terus Melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini hidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dan setelah kita bersama-sama menyimak keynote speech yang langsung dibawakan oleh Bapak Dirjen Aptika Kementerian Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Bapak Samuel Adujadipangartan. Dan sebelum acara webinar di pagi hari ini kita mulai, tentunya dengan materi-materi yang akan dibawakan oleh para narasumber kita yang luar biasa sekali di hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu, ada key opinion leader kita di pagi hari ini, ada Mbak Fani Maulidah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fani. Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo Aceh, berhabar. Iya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Mbak Fani di acara webinar, walaupun saya sering bertemu sih di IG-nya. Nah, sekarang saya dapat bertemu langsung walaupun kita secara daring ya Mbak Fani ya, karena memang kondisinya harus kita bertemunya hanya dengan daring. Nah, Mbak Fani, salam sehat bersama keluarga di hari ini. Saya bahagia sekali Mbak Fani dapat hadir dalam acara webinar Gerakan Literasi Digital 2021 ini, tentunya kita berada di Aceh ya, dan tentu Mbak Fani dengan menyikapi dunia digital, yang mau tidak mau harus dihadapi, dan mau tidak mau harus diikuti ya Mbak Fani ya, karena semuanya sekarang sudah serba digital. Sekolah pun kita menggunakan PJJ, jarak jauh yang otomatis, itu akan menggunakan digital ya, dunia digital dengan gadgetnya kita. Dan kemudian juga kita bekerja dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mau tidak mau harus di rumah saja, tetapi pekerjaan harus tetap selesai. Nah, akhirnya kita menggunakan juga gadget, artinya dunia digital kita gunakan juga. Nah, untuk itu Mbak Fani kalau boleh tahu, tentu untuk mempermudah segala pekerjaannya, mempermudah silaturahmi, karena kalau saya lihat, kesibukan Mbak Fani ini sebagai social network marketer, kemudian HDI Enterpricer, pengusaha, ayam, tangkap, belang, bintang, kemudian juga owner, at Rames Studio 20, dan juga at Fantastical ID. Ini luar biasa sekali. Jamnya ini betul-betul dibagi-bagi ya, sepertinya 24 jam itu nggak cukup. Nah, tetapi dengan adanya dunia digital, tentu memudahkan apapun pekerjaan kita dapat dilakukan. Kalau boleh tahu, aplikasi apa sih yang memudahkan segala pekerjaan Mbak Fani setiap harinya ini? Ya, saya, mungkin sebelumnya saya menyapa dulu buat teman-teman di Aceh Tengah. Halo, Assalamualaikum. Saya kebetulan ini, mungkin saya cukup beruntung ya Mbak Sonia. Saya itu bisa, apa, bisa bekerja hanya dengan mengandalkan kecanggihan teknologi, dan saya bisa mengerjakannya di mana saja, termasuk dari rumah gitu ya. Karena saya tahu nggak semua pekerjaan mempunyai privilege untuk seperti itu gitu. Nah, kebetulan saya punya, saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dari mana pun, dan saya cukup mengandalkan, cukup sangat mengandalkan kecanggihan teknologi, dan namanya juga usaha kecil menengah, budget promosinya juga pas-pasan gitu ya, belum ada budget yang jutaan banget gitu kan. Jadi, tentu saja saya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di social media untuk mempromosikan pekerjaan dan juga personal branding, dan juga produk-produk yang saya jual gitu. Untuk promosinya sih, saya lebih banyak menggunakan Instagram. Terus, saya juga mencari banyak referensi dari TikTok, karena ternyata di TikTok itu banyak sekali ilmu-ilmu ya, dari para konten kreator gitu, karena sekarang udah banyak banget konten kreator dari berbagai macam bidang, mulai dari marketing gitu kan, mulai dari marketing, motivation, bahkan cara teknik. Pengambilan foto aja itu ada tutorialnya gitu di TikTok. Nah, itu yang saya manfaatkan juga gitu. Kemudian untuk bisa berinteraksi dengan rekan kerja saya, untuk berinteraksi dengan customer saya, saya memanfaatkan fitur Zoom dan juga WhatsApp. Jadi, artinya banyak aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan selama ini ya, yang namanya WhatsApp digunakan. Zoom juga untuk berkoordinasi ya, kemudian juga TikTok juga di sana juga untuk promosi dan mencari ilmu tentu di sana ya, karena banyak sekali yang Mbak Fahmi katakan bahwa di sana juga ada tutorial-tutorial yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan, akhirnya juga bisa kita dapat nilai plusnya untuk diri kita juga ya. Baik, terima kasih Mbak Fahmi. Mbak Fahmi sebetulnya saya ingin bertanya cukup banyak, ini pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, tapi bagaimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu para narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir dan luar biasa sekali ilmunya kita akan ambil di pagi hari ini ya. Terima kasih Mbak Fahmi. Iya, terima kasih Mbak. Selalu salam sehat ya. Kita tetap lagi nanti siang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dengan tema Keamanan Berinternet Mencegah Penipuan di Ranah Daring. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara webinar pajar ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk para peserta yang telah hadir di room Zoom. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Dan yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar di link pendaftaran. Dan yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta dan nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon serta menyalakan kamera atau on-cam selama acara berlangsung. Dan yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui fitur chat yang telah tersedia pada webinar dengan menuliskan nama, nomor telpon, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada siapa. Dan akan dipilih 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money dan 4 penanya terbaik diberikan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber. Dan tentunya Bapak dan Ibu, mohon untuk Bapak dan Ibu yang akan bertanya atau nanti setelah menuliskan pertanyaannya, selalu on-cam kameranya, karena saya akan memilih para penanya yang memang betul-betul membuka kameranya. Dan tentunya Bapak dan Ibu, hadirnya sekalian yang saya hormati, untuk para penanya, atau 10 penanya terbaik, akan mendapatkan voucher e-money yang berbentuk link saja, OVO dan Gopay. Mohon untuk Bapak dan Ibu juga menuliskan nomor telponnya yang terintegrasi dengan link saja, OVO maupun Gopay. Dan tentunya valid nomor tersebut ya. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, serta rekan-rekan pelajar, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Tentunya mohon link absen akan diberikan di akhir sesi. Dan untuk room check, tidak digunakan untuk absen. Dan Bapak dan Ibu hadirnya sekalian, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan peserta diharapkan, tentunya tetap tertib, serta seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban. Baik Bapak dan Ibu hadirnya sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan para narasumber kita di pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Cecep Nurul Alam STMT, atau yang terhormat Bapak Cecep Nurul Alam STMT. Beliau adalah bidang ahli ICT dan Kopertes II, Jawa Barat, dan Kepala Divisi Learning. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat sehat Bapak bersama keluarga. Iya, baik. Terima kasih, selesaikan kepada Bapak Cecep Nurul Alam. Dan selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Rizki Hesananda S.com, M.com. Beliau adalah seorang lecture dan juga programmer. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Pak Rizki Hesananda. Selamat pagi, Mbak Suwana Ria. Mbak Sona atau Mbak Ria namanya? Silahkan Pak, yang nyaman saja. Mau Sona silahkan, mau Ria silahkan, mau Sona Ria juga silahkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Rizki Hesananda dan mohon izin saya juga akan menyapa kembali narasumber selanjutnya ada Bapak Dr. Ismet M.A. Beliau adalah dosen IIN Sakengon. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Dr. Ismet M.A. Selamat sehat, Bapak. Saya coba selamat pagi untuk Bapak Dr. Ismet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bapak Dr. Ismet M.A. Dan selanjutnya saya akan menyapa kembali narasumber selanjutnya ada Bapak Walid M.A.G. Beliau adalah Kepala Sekolah M.A.M. 3 Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Walid. Salam sehat. Iya, sepertinya suaranya masih ter... belum terdengar ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Walid M.A.G. dan kita nanti akan bertemu ya dalam sesi atau pemaparan di kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Demikianlah saya telah memperkenalkan para narasumber kita yang luar biasa sekali di hari ini. Dan hari ini narasumbernya, Bapak-Bapak yang ganteng-ganteng dan ilmunya luar biasa sekali, hebat sekali ya. Dan baik, Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan juga tentunya saya banggakan di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat juga untuk para peserta webinar yang berada di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Bapak-Ibu guru, rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar seluruh peserta ataupun seluruh yang tentunya di kesempatan pagi hari ini masih menyimak acara webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dan baiklah, Bapak-Ibu hadirin sekalian. Kita akan langsung saja mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Nurul Alam, STMT yang akan memberikan paparan mengenai kecakapan digital. Dan kepada Bapak Cecep Nurul Alam, saya persilakan dan mohon izin Bapak waktunya saya persilakan 20 menit ke depan. Silahkan. Terima kasih. Ijin menyapa para narasumber Mas Rizky, Sananda, S.Kom, M.Kom Bapak Dr. Ismet, M.A. Bapak Walid, S.A.G. Mbak Moderator, Mbak Sonaria juga Kak Fani Maulida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Terima kasih banyak alas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini Ijin share Silahkan Pak Pada kesempatan ini saya dapat materi tentang keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring dengan sub materi paham digital jebakan Batman hilang baik ada tiga bagian yang akan saya peparakan disini yang pertama pentingnya digital skill untuk saat ini yang kedua adalah memahami kegunaan data pribadi di dunia digital yang ketiga jenis penipuan di dunia digital terkait dengan data pribadi nama saya Cekcep Nurul Alam saya sehari-hari sebagai dosen di training informatika Uwin Sinan Gunung Jati Bandung additional position saya adalah sebagai bidang ahli ICT di Kopertais Jawa Barat baik kita mulai saja seperti kita ketahui total gadget yang terkoneksi dengan internet itu 338 juta lebih ini lebih banyak dari total populasi artinya satu orang di Indonesia ini mempunyai lebih dari satu gadget yang terkoneksi sedangkan usernya sendiri untuk internet itu lebih dari 175 juta dan 160 juta aktif di media sosialnya nah ini saya dapat data juga tentang penggunaan media sosial yang di Indonesia yang pertama Youtube yang ada Whatsapp Facebook Instagram Twitter dan seterusnya nah internet ini menghadirkan dua mata pisau yang sangat tajam dan dari dua sisi yang berbeda yang pertama dia ada sisi negatifnya dan yang kedua adalah dari sisi positifnya ada positif ada negatif nah beberapa seberapa penting teman-teman milenial teman-teman netizen untuk mengetahui banyak tentang digital skill dan itu saya pikir sangat penting untuk survive di dunia digital ya ada beberapa hal tentang pengetahuan atau skill yang harus dipahami oleh teman-teman semua yang pertama itu tentang hardwarenya sendiri gitu kan jadi ini adalah alat-alat yang bisa terkonek ke internet ini yang bisa terkoneksikan ini dari sisi klien untuk PC, tablet, smartphone yang lainnya adalah server adalah penyedia dari jasa internetnya sendiri atau penyedia layanan di servernya ini kemampuan ini ya harus dimiliki karena ini adalah alat-alat untuk yang mengkoneksinya ya yang kedua ini dari sisi software atau aplikasi atau sistem operasi ada banyak sistem operasi yang beredar saya angkat cuma 4 aja yang sering atau banyak digunakan di Indonesia diantaranya jadwal Windows ini dominan di hampir semua desktop atau laptop Macintosh ini biasanya di Macbook atau sejenisnya Linux biasanya ini untuk server dan Android biasanya ini untuk smartphone selain di skill tentang penguasaan sistem operasi juga skill tentang mengetahui berbagai aplikasi yang sekarang lagi tren yang pertama adalah aplikasinya office yang berikutnya adalah video editing yang ini harus dikuasai oleh teman-teman milenial sekarang berikutnya adalah aplikasi untuk edit suara voice audio dan yang berikutnya adalah untuk meeting biasanya kan sekarang zaman-zamannya meeting online meeting online jadi kemudian skill yang lainnya selain itu adalah teman-teman paham internet jadi dari mulai sejarahnya mungkin teknologi-teknologi yang ada di internet diantaranya teknologi autentikasi teknologi email teknologi triple W gitu ya transfer protokol kemudian teknologi yang berhubungan dengan yang sekarang ini jamannya terkoneksi dengan media sosial dan perangkat mobile selain itu untuk internet diharapkan juga teman-teman mengetahui tentang ISP gitu ISP itu penyedia jasa internet gitu ada beberapa banyak di Indonesia yang di berusaha maksudnya penyedia jasa internet yang dari telekom operator serulanya ini ada telekom indosat aksis smart fan ada yang rumahan ada yang MNC Indihome dan seterusnya skill yang diharapkan adalah teman-teman mengetahui kalau langganan internet itu terutama untuk yang rumahan karena banyak variannya banyak fiturnya ya tahu tentang kecepatan akses gitu ya tahu tentang stabilitas koneksi internet gitu kan jadi artinya kalau ada masalah itu tidak langsung kecap wah nih operatornya jelek sinyalnya out-outan dan seterusnya dan seterusnya tapi lebih ke cek faktanya seperti apa gitu ya kemudian di layanan pelanggan kemudian di biaya sewa gitu ya nah ini harus diperhitungkan juga karena ke depan ini perlu apa ya perlu pemikiran yang lebih lanjut sehingga mendapatkan ISP yang tepat skill yang lain adalah bagaimana terkoneksi dengan internet biasanya kebanyakan teman-teman carinya wifi gratis wifi gratis tapi ada beberapa tips untuk koneksi ke internet jadi jangan terlalu mudah menyambungkan perangkat di wifi gratis atau free wifi jadi kalau bisa aktifkan firewall sebelum berpergian dulu jadi begitu connect langsung firewallnya jalan atau bisa juga lewat VPN virtual forever network gitu ya dan selalu gunakan antivirus kenapa hal tersebut harus dilakukan karena ternyata banyak resiko yang perlu diperhitungkan ketika kita menggunakan wifi gratis jadi intinya gunakanlah jaringan internet yang sudah proven atau sudah terbukti gitu ya jadi jangan sembarangan connect ke internet dengan jaringan yang tidak terpercaya kira-kira seperti itu skill yang lainnya yang harus dikuasai pas saja setelah hardware software connect ke internet adalah bagaimana menguasai mesin pencari jadi ada beberapa fitur yang digunakan di mesin pencari mesin pencari yang sering kita pakai adalah google jadi dieksplorasi saja google-nya misalnya kita bisa searching berdasarkan kriteria berdasarkan map berdasarkan ada istilahnya google scholar atau cendikian ini untuk nyari tulisan atau artikel yang berhubungan dengan biasanya pendidikan gitu ya di google bisa dimaksimalkan selain itu di google ada fitur juga tentang cek fakta kalau ada berita ini fakta atau bukan itu bisa juga untuk safe kids jadi untuk anak-anak ini fitur di mesin pencari bisa gunakan juga google assistant dan ada beberapa trik tentang penggunaan kata kunci agar yang di display di informasikan di mesin pencari itu tepat yang kita cari kemudian skill yang lain adalah mengenal dompet digital gitu kan lokap pasar transaksi gitu kan jadi sekarang kan sudah mulai geser ke cashless society gitu ya jadi sekarang penggunaan cash jadi relatif berkurang dan semuanya bergeser hampir semuanya bergeser ke cashless gitu ya jadi ada tentang yang cashless itu biasanya menggunakan kartu kredit transfer bank debit visa rekening bersama cash on delivery terus kemudian to name melalui grey gitu bisa juga nah ada beberapa aplikasi atau yang support cashless di Indonesia ada Shopee Pay ada Ovo Pay ada Dana gitu kan ada dompet kita ada GoPay gitu ya nah ini salah satu skill juga yang harus dikuasai teman-teman karena ini berhubungan dengan transaksi biasanya karena pada jaman sekarang ini jaman pandemi ini ya cashless lebih 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 diutamakan ya sesuai dengan kemudahannya nah setelah skill tentang transaksi digital skill yang lainnya lagi yang perlu di kuasai adalah ya perangkat itunya sendiri gitu kan jadi perangkatnya itu dari perangkat keras dan perangkat lunaknya ini harus seperti apa di di apa di dirawatnya gitu kan karena perangkat keras biasanya yang harus dirawat itu kata sandi jadi cara masuk ke gawainya fingerprint authentication gitu kan nah ini di fiturnya diaktifkan saja ya kemudian dari perangkat lunaknya bisa aktifkan find my device kita bisa backup datanya diaktifkan juga gitu kan antivirusnya encrypti di datanya encrypti itu artinya data-data kita di protect sehingga tidak gampang dibuka sama orang lain kemudian ada fitur file surrender juga nah ini penting juga karena biasanya kalau misalnya handphone kita tiba-tiba mau dijual ya bagusnya sih data semuanya dihapusin aja semuanya biar bersih lagi kan jangan sampai tidak pakai fitur ini gitu kan dihapus biasa kemudian datanya diangkat kembali dan ini banyak kejadian teman-teman celebrities juga tersandung kasus gara-gara file di handphonenya diangkat kembali sehingga dokumen-dokumen dan privasinya ya artinya terangkat di handphone dan disebarkan kira-kira seperti itu selain skill-skill yang tadi ya kita harus juga mengetahui tentang data pribadi ya terutama untuk di dunia digital ya jadi data pribadi ini adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media sosial atau media digital ya atau internet nah ada beberapa hal yang yang misalnya yang terlihat itu biasanya nama akun profil pengguna deskripsi pengguna identitas lain kemudian identitasnya tidak terlihat biasanya pin, password atau factor authentication yang OTP dan identitas lain nah ini yang terlihat dan tidak terlihat sedangkan datanya sendiri itu biasanya yang bersifat umum itu biasanya nama, jenis kelamin keluarga-kelamin agama dan seterusnya ya nah lahir, pekerjaan kemudian data pribadi ini data kesehatan genetik misalnya keuangan referensi pandangan politik dan keluarga dan seterusnya ya nah ini jenis-jenis datanya kemudian apa yang harus dilakukan dengan data tersebut ya emang kan berbagai banyak pilihan ya yang pertama itu pastikan memilih menggunakan identitas asli atau bisa juga dengan samaran atau alias misalnya jadi alias itu nama keren nama beken gitu ya kemudian yang kedua ini amankan identitas utama misalnya alamat email gitu kan atau misalnya nomor handphone nah ini tergantung dari kebutuhan juga ya kemudian ini lindungi dan konsentrasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki nah ini biasanya koneksi antar media sosial ya biasanya seperti itu ya nah selain data-data tersebut ada data yang sering dipakai di dunia digital yaitu adalah email email ini kemana-mana kita pakai email tersebut makanya jaga email kita jangan sampai tercuri atau bocor cara ngeceknya apakah email kita sudah tercuri atau bocor bisa cek di avas.com atau hackcheck atau monitor.firefox.com atau i've been found ini di cek kalau misalnya pernah bocor nah segera ganti password kemudian aktifkan two-factor authentication nah kira-kira seperti itu ya kenapa harus prepare seperti itu karena ternyata di dunia digital itu banyak sekali modusnya penipuannya beragam gitu ya kriminalnya banyak juga gitu kan jadi istilahnya jebakan batman jadi awas jebakan batman jadi jebakan batmannya banyak jadi mulai pising gitu kan mancing di email tiba-tiba di klik kemudian minta data nawarin diskon dan seterusnya ini hati-hati juga ya jadi jangan sembarang mengklik di email apalagi kalau informasinya tidak dari sumber terpercaya gitu kan malicious domain ada malware malware ini semacam virus gitu ya ada rekayasa sosial atau social engineering denial of service atau membanjiri ya dan perangkat-perangkat yang rentannya ini dari mana desktop konsep tablet dan seterusnya ya konten yang paling banyak biasanya penipuan penghinaan pengancaman jadi penipuan yang paling banyak platformnya yang banyak digunakan itu biasanya di whatsapp instagram facebook sms telepon ini sebagai contoh ya ini modus penipuan juga nih jadi minta data gitu ya dari sekian dari tiga domain ini nah ini yang bener yang mana nah yang bener yang ini ya pekerja prakerja.go.id.go ini government id-nya Indonesia kalau .com ini biasanya cenderung di bisnis ya yang ketiga ini ya malah domain-nya yang gak jelas gitu ya kemudian ada lagi contoh jika menerima WA nah kayak gini nah ini alamatnya dari siapa nih nah ini biasanya ya dibikin sama orang aja disini aja ditulis dinas kesehatan DKI Jakarta tapi bisa saja orang lain yang kalau alamat seperti ini gampang dibikin ya ya kalau bitly kayak gini kan jadi harap hati-hati gitu ya karena ternyata modus operandinya ada yang bersifat ilegal akses gitu ya retas email gitu kan retas konsumen gitu kan atau mengkopi isi konten dari belanja online gitu atau langsung mencuri data transaksi bisa kasih notif falsu gitu ya ini ilegal aksesnya kemudian ada juga yang bersifat-sifat penipuan gitu kan nyamal jadi customer minta kode akses dan seterusnya gitu kan menjebak promo wadiah gitu kan barang murah gitu murah banget gitu kan barang palsu gitu kan ya dikirimnya gak sesuai barangnya atau misalnya penjualnya menghilang gitu kan dari pesannya mana gitu kan yang datang apa gitu kan nah ini yang dicari pelaku apa gitu kan ya dia pengennya sih sebetulnya ilegal ilegal akses ke rekening gitu kan dompet digital atau ngambil keuntungan dari transperan duitnya sudah dapet barangnya belum datang gitu kan nah itu dari keuntungan-keuntungan seperti itu ya ada beberapa tips yang bisa digunakan gitu kan ini terbantuk skill juga gitu jadi jangan tampang informasi pribadi gitu kan di media sosial gitu kan kayak alamat rumah nomor telepon ya sebaiknya di di off saja gitu kan kemudian gunakan passwordnya yang sulit ditebak oleh orang lain tapi gampang diingat oleh kita gitu kan kombinasi dari huruf kecil huruf besar angka dan karakter nah itu digunakan minimal 8 karakter ya pantau follower gitu kan jangan-jangan ada penyusup jadi diperhatikan ya kemudian perhatikan juga privacy ponsel gitu kan ada yang minta akses ke kamera ke kontak ke storage dan seterusnya hati-hati dengan email tak dikenal jadi jangan sembarang klik itu biasanya bentuknya spam gitu ya atau phishing gitu ya kemudian beberapa tips untuk menghindari jebakan batman gitu kan ya kalau kira-kira ada grup yang ah gak jelas yaudah keluar grup aja gitu jangan diikuti juga gitu kemudian jangan mudah menyebar gitu jangan nge-share gitu kan gampang-gampang broadcast jadi tolong think before posting gitu ya sharing before sharing gitu ya kemudian klarifikasi gitu kan informasi yang ketiga ini meskipun dari teman-teman dekat kita ya kemudian yang lainnya adalah kalau ada info yang kira-kira gak benar sudah stop di kita aja gitu ya dan gunakan internet internet atau social media atau apapun ya untuk hal-hal yang produktif aja gitu kan dan ini ya dicek kembali izin aplikasi yang tadi sudah saya bilang tentang permission access dari gadget ya nah ini adalah skill-skill yang berhubungan dengan generasi Meneo untuk digital saat ini ya baik terima kasih banyak atas perhatiannya itu saja yang saya bisa sampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita di pagi hari ini yaitu yang terhormat yang terhormat Bapak Cecep Nurul Alam STMT beliau adalah bidang alih ICT dan Kopertes 2 Jawa Barat serta beliau adalah kepala divisi learning yang telah memberikan paparan materinya di kesempatan pagi hari ini kecakapan digital dengan temanya paham digital jebakan Batman hilang ya baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian sedikit saya kutip dari paparan beliau ini kalau berbicara perhitungan ya ternyata total digital ini lebih banyak dengan populasi ya yang beliau katakan adalah populasi kita sedikit tapi yang namanya dunia digital ini lumayan cepat dan banyak sekali ya dan internet ini juga ada sisi negatif dan ada sisi positifnya tinggal bagaimana kita menyikapinya dan memanfaatkan dunia digital ini untuk hal-hal yang positif dan kalau bisa yang dapat menghasilkan ya dan tentu dari paparan beliau juga mengingatkan untuk jangan mudah untuk menyambung ke wifi gratis ya karena ketika kita menyambung wifi gratis dan kita menggunakan dompet digital kita atau kita akan transfer atau mungkin kita akan memberikan data data-data pribadi yang harusnya kita jaga nah ini juga sangat berbahaya sekali ya dan juga banyak pencurian-pencurian data dikarenakan wifi gratis jadi untuk bapak dan ibu semuanya rekan-rekan mahasiswa serta rekan-rekan pelajar yang pada pagi hari ini kita bersama dalam webinar gerakan nasional literasi digital 2021 kita langsung coba untuk tidak menggunakan wifi gratis untuk hal-hal yang tentunya yang harus kita jaga ya baik bapak ibu adini sekalian saya ingatkan untuk bapak dan ibu yang ingin bertanya mau untuk menuliskan di kolom chat dengan nama nomer telepon dan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa ya mau di izin untuk nomer teleponnya yang valid dan terintegrasi dengan link aja OVO maupun Gopay baik bapak dan ibu adini sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan kembali paparan dari narasumber berikutnya dari bapak Rizki Hesananda Eskom Mkom beliau adalah lecturer dan juga programmer yang di pagi hari ini akan menyampaikan paparan mengenai keamanan digital ya kepada bapak Rizki Hesananda saya persilahkan halo Pak Solari ya iya silahkan untuk Pak Rizki untuk langsung saja dapat memaparkan materinya dan wajib untuk waktunya dipersilahkan sampai 20 menit ke depan silahkan Pak ya oke terima kasih sebelumnya izin share ya silahkan Pak oke mohon konfirmasi sudah kelihatan sudah sudah terlihat Pak silahkan lanjutkan thank you oke selamat pagi semua yang sudah datang teman-teman yang masih SMA SMK yang Bapak Ibu Guru juga dan mungkin teman-teman yang aduk kuliah hari ini mahasiswa ya salam kenal buat para narasumber ada Pak Cecep ada Pak Hismet dan Pak Walid dan juga KOL kita yang sudah stand by sudah dandan pagi-pagi ada Mbak Fani terima kasih atas kesempatan diberikan hari ini saya ingin sharing ke teman-teman tentang tips dan trik dengan menghindari penipuan online penipuan daring gitu so topiknya adalah digital safety nah sebelumnya perkenalkan dulu nama series Hesan Anda saya biasa dipanggil Hesa hari ini saya bekerja sebagai dosen IT dan programmer di Jakarta jadi biasanya di Jakarta lalu saya juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli dan juga pernah juga pendidikan startup jadi co-founder dan Instagram saya buat teman-teman yang mungkin aktif di Instagram itu bisa follow di Hesan Anda double S silahkan nanti kita bisa berinteraksi di sana nah hari ini kita akan bahas tentang tips dan trik tapi tentang untuk menghindari kejahatan di online tapi sebelumnya sebenarnya saya pengen sharing tentang latar belaka yang tadi juga sebenarnya sudah di mention beberapa hal oleh Pak Cecep yang pertama adalah saya pengen menyoroti tentang bagaimana dunia digital sekarang berkembang jadi kan hari ini sebenarnya dunia digital itu boleh dikatakan jadi dunia kedua kita dimana sebenarnya dunia digital itu kita menghabiskan waktu lebih banyak kadang-kadang ketimbang kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di dunia nyata buat teman-teman yang masih SMA kuliah di sini ngaku aja kalau kalian itu lebih seneng mainan handphone ketimbang main sama tetangga main sama teman antarkampung teman mungkin beberapa rumah dari kalian hari ini semuanya bawa handphone kalau main kalau nongrong juga bawa handphone jadi boleh disimpulkan bahwa sebenarnya untuk beberapa orang dunia digital itu jauh lebih nyata jauh lebih utama ketimbang dunia nyata itu sendiri bahkan bahkan kita pergi jalan-jalan ke dunia nyata tempat wisata itu aja untuk foto untuk bisa kita posting jadi pemikiran kita pola pikir kita udah digital banget sebetulnya nah ditambah lagi sebenarnya dengan segala hal segala postingan yang kita lihat dengan segala foto yang kita lihat dengan segala video yang kita tonton di dunia digital terutama di sosmed itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita ambil apa yang kita putuskan di dunia nyata mau kita beli apa mau kita daftar sekolah di mana daftar kuliah di mana ambil jurusan apa itu semua sebenarnya boleh dikatakan menjadi dasar pertimbang digital bahkan banyak hari ini guru-guru yang sebenarnya memantau muridnya lewat sosial media mereka apakah muridnya berprestasi ataukah dia sopan apakah dia agak keras ataukah dia agak suka bullying itu semuanya sebenarnya bisa dipantau di sosmed kita apalagi hari ini sebenarnya ini yang sangat-sangat icon dimana gara-gara covid-19 itu sebenarnya kita dipercepat dan dipaksa untuk masuk jadi kita dipaksa untuk masuk lebih cepat ke dalam dunia digital nah ini sebenarnya yang tidak semua orang siap tidak semua orang siap dari dan tidak hanya orang tapi juga banyak sektor juga kadang belum siap seperti tadi di kolom chat ada bilang kalau providernya lambat gimana lalu kalau di daerahnya nggak ada sinyal nih pak terus handphonenya masih belum yang oke masih sering nge-lag masih lambat handphonenya nah ini sebenarnya bukti kalau ini sebenarnya memang gerakan atau memang peristiwa yang sempatnya dipaksa sebenarnya tapi mau nggak mau kan hari ini kalau kita nggak mengandalkan teknologi kita mau gimana kan nggak bisa survive juga kan tetap kita harus pakai teknologi itu data harusan yang mungkin seharusnya kalau mau nyaman mungkin 2030 kita baru go online semua begini go digital tapi kenapa covid-19 ya 2021 kita harus udah go digital gitu tapi terbukti sebenarnya banyak teman-teman di sini juga malah sekarang makin pintar dan makin ahli juga contohnya zoom lalu kelas online gitu ya dan lu belanja online segala macam itu sebenarnya teman-teman udah berhasil membuktikan kalau teman-teman bisa sebenarnya nah masuk ke dunia digital bayangan saya adalah sebenarnya dunia digital itu ruwet ruwet itu maksudnya gini lebih mirip pasar daripada kamar istilah saya gitu jadi dunia digital itu tidak private sebenarnya semua orang itu terhubung terkoneksi bisa memantau satu sama lain tanpa diketahui dan memang tidak harus ngetok pintu kadang-kadang jadi bisa ngintip sifatnya bisa cuman lihat sejenak kalau pergi lagi gitu jadinya anonim orang-orangnya kita gak kenal satu sama lain sebetulnya kita hanya lihat videonya kita lihat fotonya kita lihat postingannya tapi apakah kita benar-benar kenal mereka sebenarnya gak akan pernah betul-betul kenal gitu nah tapi karena semuanya terkoneksi dan semua jaringan seperti itu kurang kenal terkoneksi semua bisa memantau satu sama lain pasti ada mutual friend-nya gitu nah jadinya hal ini yang sebenarnya bikin bahayanya ada di situ jadi kalau teman-teman nanti untuk mengahami materinya bisa dibayangin kalau ini sebenarnya ini pasar nih digital itu pasar pasar malam toko sualayan gitu jadi ini ramai gitu nah maka karena ini ramai dan tidak sepi sebenarnya akan muncul banyak penipuan sifatnya nah sekarang apa saja yang penipuan yang sering kita jumpai ya kita flashback dikit saya yakin teman-teman di sini juga pasti sudah pernah dengar satu dua hal di sini ya dan memang hampir mungkin pernah pernah punya teman yang ditipu gitu nah tapi itu juga sebenarnya ancamannya itu nyata jadi banyak hal kayak dari bank situs yang retail atau permintaan data keuangan segala macam itu ada banyak kita bahas satu-satu nah pertama penipuan yang mengatasnamakan bank biasanya itu teman-teman akan dikasih pesan apapun itu via dari SMS atau zaman sekarang Whatsapp atau email yang mengaku kalau anda teman dapat hadiah nah zaman dulu kita dapat SMS-nya kalau kita dapat hadiah 75 juta silahkan kirim nomor buat apa kirim uang muka buat Pak Aja ke nomor rekening hari ini sebenarnya lebih jauh lebih kreatif sebenarnya penipuannya yaitu bisa banyak hal tidak hanya kasih hadiah tapi juga kadang suruh ngupdate pin suruh mengupdate data diri gitu tapi sebenarnya link itu link palsu yang dikirim ke kita supaya kita ngisi nanti pasti kok gak akan kok gak bisa ganti kok gak bisa ganti itu sebenarnya karena itu link palsu yang kita isi jadi data kita direkam sama dia nanti dia yang login lalu abis itu di-block akunnya nah itu penipuan jenis pertama atas nama bank hadiah yang kedua penipuan klik link ini di whatsapp sering atau via SMS juga sering dimana link itu bisa apapun dan juga kadang-kadang kalau kita gak klik kita kayak dipaksa kalau gak klik handphone anda akan di-hack kalau gak klik handphone anda akan kena virus tapi sebenarnya berjenis-jenis itu gak akan gak ada jenis begitu kalau misalkan itu aplikasi antivirus yang berniat baik ke handphone kita sifatnya juga gak akan memaksa seperti itu jadi kalau nanti teman-teman dapat yang hal-hal yang memaksa seperti itu mendingan gak usah di-klik kalau misalkan itu via nomor whatsapp langsung di-block aja hapus nomornya nah berikutnya adalah kode OTP OTP ini kan kita sering pakai hari ini banyak banget platform sekarang pakai OTP mau Tokopedia mau Shopee mau Gojek segala macem banyak segala macem aplikasi hari ini semuanya pakai OTP nah OTP kan one time password ya jadi biasanya ada 6 digit nomor dikirim ke nomor handphone kita bisa via whatsapp bisa via sms nah itu nanti akan dimasukkan ke password yang ada di web atau di aplikasi nah kadang-kadang penipuannya adalah ada yang waktu itu penipuan mengatasnamakan Indomaret jadi dia bilang kasih Indomaret salah kirim salah input nomor nah itu minta tolong di kembalikan nomornya supaya nomornya aman nah itu sebenarnya hati-hati Bapak Ibu biasanya itu yang menyebabkan whatsapp kita jadi dihack atau akun kita jadi hack ini semua gara-gara kita ngirim 6 digit nomornya itu jadi 6 digit nomornya itu jangan sampai kita kirim ke orang lain di luar konteks pembicaraan atau di luar orang yang kita kenal kalau lagi bareng-bareng ya mungkin gak apa-apa tapi kalau misalkan tiba-tiba ada orang asing terus minta itu jangan itu kayak Bapak Ibu lagi di pasar dimintain dompetnya dikasih kan gitu jadinya karena identasi jadi kasih jadi ini orang asing mendingan ditolak aja atau diabaikan nah berikutnya ini modus penipuan minta tolong ini beneran minggu lalu teman saya bukan kena tapi teman saya di apa ya dipakai datanya kurang lebih gitu jadi jadi biasanya penipunya itu akan pakai foto teman kita lalu ngirim pesan pesannya juga kayak friendly jadi pesannya sangat-sangat kayak apa ya sopan gitu lah lalu untuk itu tujuan adalah menjam uang nah contohnya begini jadi teman saya yang ini nih namanya Narayuda ini bukan foto ini fotonya dia tapi bukan dia jadi ternyata foto whatsappnya di download lalu dipakai gitu nah lalu dengan akun pakai akun ini namanya diganti Narayuda nomornya juga nomor baru itu dia ternyata kontak ke temannya gitu di kontak temannya lalu baru ditanya loh nomor ganti nomor segala macem iya di save ya ada perlu nih apa misalnya dia akhirnya pinjem duit gitu nah tapi karena teman saya ini ngecek temannya Nara itu ngecek siapa yang benar apakah benar dia pinjem uang atau enggak maka akhirnya dia enggak jadi kirim atau tengah jadi transfer uang nah itu bahaya teman-teman disini nah oke ini contoh kasus 1 nah lalu pertanyaannya sekarang gimana cara kita menghindari penipuan online karena ternyata ini banyak banget terjadi gitu nah ada gambar disini jadi jadi kalau teman-teman disini mungkin menduga atau yang belum pernah kenal gitu penipuan ya mungkin teman-teman disini banyak yang masih SMP SMA atau Uliah belum pernah kenal penipuan nah penipuan tuh bukan kayak kita digebukin atau kita dipukulin orang penipuan tuh sama sekali enggak kasar teman-teman disini penipuan itu justru lebih kayak mancing jadi gambaran bukan yang tadi bukan yang kayak kita lagi dipukulin tapi lebih kayak kita lagi dipancing sebenarnya dan kita jadi ikannya itu yang jahatnya sebenarnya disitu nah jadi karena kita jadi ikannya kita sengaja dipancing oleh istilahnya pising bahasa Inggrisnya penipuan yang bentuknya dalam melibatkan keuangan nah itu sebenarnya kita dipancing nah biasanya gini prosesnya kalau teman-teman disini penipuannya ya biar teman-teman juga tahu adalah pertama sebenarnya targetnya udah ditentuin teman-teman jadi misalkan Bapak Ahmad itu udah akan saya akan nipu Bapak Ahmad nih makanya yang dicari itu sebenarnya bukan Bapak Ahmadnya tapi teman-temannya Bapak Ahmad ini ada siapa aja nih ada Bapak Budi ada Bapak Anto nah itu nanti teman dekatnya dicari nah setelah dicari maka dari sosmednya entah itu Whatsapp Instagram atau Facebook dicari itu di Googling jadi kalau teman-teman pernah masukin nama teman-teman nama lengkap teman-teman di Google itu muncul semua jejaknya entah dari LinkedIn entah dari Facebook entah dari Instagram dari TikTok semuanya muncul minimal ada foto profile disitu pasti muncul nah dari data itu sebenarnya lalu di download lalu dipakai oleh seti penipu itu untuk ngontak target yang tadi ditutupin itu Pak Ahmad contohnya gitu nah jadi dia pakai teman-teman kita untuk jadi tameng untuk menipu si targetnya ini sebenarnya agak jahatnya disini sebenarnya tapi ini juga bisa terjadi karena kita juga posting banyak hal yang ada di sosmed gitu jadi makin kita tahu makin kita private nge-posting sosmed itu bisa jadi jadi bahan untuk orang menipu si korban nah itu yang sebenarnya jadi dilema untuk kita semua nah oke nah jadi cara menghindarinya adalah pertama kalau teman-teman mau beli sesuatu yang paling aman adalah beli via marketplace kayak Bukalapak Shopee Tokopedia gitu karena mereka itu adalah orang tengah intermediari yang megang duit kita dulu gitu lalu berikutnya website kalau bisa memastikan website resmi itu akan lebih baik ketimbang website yang sebenarnya kadang-kadang juga linknya tidak jelas nah sebenarnya pembelian paling buruk bisa terjadi ketika di sosmed gitu dan itu nanti minta di transfer lalu transaksi via WhatsApp tentu tidak semua buruk ya di sosmed ya tapi kalau ngomongin potensi ngomongin risiko nih kita ngomongin risiko paling tinggi ada di social media nah berikutnya jika misalkan di social media atau di apa kita beli yaudahlah kepepet nih barangnya cuma ada di situ maka jangan langsung transfer dulu teman-teman atau jangan langsung beli jadi jangan buru-buru beli pelan-pelan dulu karena akan lebih susah ngurusnya kalau uang kita ada keluar daripada kita belum ngeluarin uang istilahnya gitu nah lalu ketika jangan transfer dulu kita yang telakon apa dulu nih sebenarnya kita googling dulu nih apakah toko tersebut ada gak kasus penipuannya ada gak ratingnya bagus apa enggak ada gak kasus-kasus kayak ngirim barang palsu atau salah barang atau gak sesuai atau misalkan ada penipuan gitu itu googling aja pasti biasanya akan muncul review-review atau komentar orang tentang toko tersebut nah jika teman-teman mungkin melibatkan transfer sesuatu yang sifatnya pembelian atau sifatnya ngirim uang itu bisa juga di cek rekening.id ini dari kominfo servisnya itu bisa ngecek tentang dari suatu rekening itu di blacklist atau enggak ada laporan enggak tentang rekening ini nah itu bisa di apa namanya bisa di cek di cek rekening.id nanti teman-teman bisa ngecek disini masukin nomor rekeningnya nanti di cek apakah ini masuk blacklist atau ini aman gitu oke masuk ke subtopik terakhir yaitu bagaimana kalau kita sudah jadi korban nih gitu atau teman kita sudah jadi korban nih jadi udah kalau belum jadi korban ya bisa ngomong kita melakukan pencegahan tapi kalau yang udah kejadian terus gimana pertanyaannya kan gitu nah pertama paling simple adalah fitur report dalam platform sosial media entah itu di instagram shopee atau di marketplace juga bisa sebenarnya atau di youtube facebook atau di tiktok itu klik report lalu report ini adalah penipuan ini adalah pising ini adalah spam atau ini adalah tidak pantas gitu atau ini jelas-jelas merugikan nah itu sebenarnya bisa dilakukan report itu paling gampang kalau enggak minta temannya buat report gitu jadi misalkan akun kita udah hilang nih atau akun kita ketipu kita udah gak ada akunnya minta tolong teman-teman sekitar kita untuk ikutan report akun itu supaya akun itu jadi tidak menipu yang lain lagi nah berikutnya kalau teman-teman mungkin nemuin kayak konten berita bohong kayak tadi ada pornografi bujaran kebencian atau judi narkoba penipuan radikalisme sama pising yang kebarusan nah teman-teman sebenarnya bisa aduin konten dulu ke kominfo ada namanya aduankonten.id itu ada websitenya ada emailnya ada juga whatsappnya nah nanti identitasi pelapor itu akan disembunyikan sehingga tidak membayakan atau tidak membayakan balik ke teman-teman yang melakukan aduan tersebut jadi dilindungilah aman itu situs resmi kedua itu aduan konten lalu berikutnya adalah jika udah mulai serius misalkan uangnya udah terlalu jutaan rupiah atau mungkin puluhan juta atau mungkin lebih lebih berat lagi pembohongannya gitu ya penipuannya itu teman-teman bisa datang kantor polisi lalu contohnya kirim url-nya siapin fotonya atau screenshotnya videonya yang konten-konten negatif yang tadi barusan nah berikutnya misalkan teman-teman memang lagi PPKM tidak mau keluar rumah atau mungkin takut keluar rumah masih ya gak bisa itu bisa via laptop atau via handphone itu ke patroli server.id silahkan dikunjungi aja itu nanti bisa lapor secara online disitu nah ini kesimpulan dari saya untuk materi kali ini yaitu kalau kemampuan kita masing-masing orang nih masing-masing kita mengenali bahayanya itu meningkat maka sebenarnya secara otomatis jumlah kejahatan digital itu akan turun karena kita udah gak kena jebakan batman tadi yang seperti Pak C.C. bilang yaitu karena kita udah makin pintar kita bisa makin menghindari lubangnya sehingga jumlah kejahatan turun dan nanti ujungnya kalau itu dilakukan secara satu desa satu kecamatan satu kaupaten satu negara begitu semua maka sebenarnya itu menciptakan ruang digital yang ramah satu yang kedua juga membuat orang jadi cerdas dan yang ketiga itu aman sehingga nanti muncul rasa nyaman dan nanti kalau kita mau ngapa-ngapain sesuatu yang melakukan sesuatu yang positif belajar cari ilmu nonton video yang berguna itu akan jauh lebih nyaman di ruang digital oke ini referensi yang saya pakai lalu silahkan bertanya di kolom chat sesuai dengan arahan panitia di kolom chat sudah ada tadi tanyakan pertanyaan yang benar sehingga teman-teman mendapat jawaban yang insya Allah benar tapi kalau pertanyaannya salah jawabannya jelas salah nah demikian materi dari saya pernah mengelakkan lagi nama saya Rizky Esa Nanda saya biasa dipanggil HESA hari ini saya bekerja sebagai IT dan juga dosen di sebuah universitas di Jakarta Instagram saya boleh di follow di at HESA Nanda double S silahkan buat teman-teman yang aktif di Instagram terima kasih atas kesempatannya waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator baik terima kasih saya ucapkan kepada nama sumber kita di pagi hari ini yaitu Bapak Rizky Hesa Nanda S.com M.com yang telah memaparkan materinya di kesempatan pagi hari ini dengan keamanan digital sedikit saya kutip dari paparan beliau tentunya dengan dunia digital ini atau era digital ini semua orang terhubung dan terkoneksi dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan dunia digital kita harus selalu berhati-hati dalam berselancar di kesempatan ini karena banyak sekali yang namanya modus-modus penipuan yang mengancam dan tentunya juga penipuan online ini banyak mungkin ada atau beberapa kita pernah mendengar teman atau saudara yang ternyata terkena penipuan online nah untuk itu kita harus selalu mengecek platform yang digunakan kemudian juga jangan langsung transfer atau membeli ketika kita ingin membeli tentunya di dunia maya karena biasanya setelah kita suka dengan barang tersebut kita langsung transfer nah untuk ini kita harus ngecek dulu dan tentu juga kita tetap harus melihat dengan siapa kita berkomunikasi untuk pembelian itu jangan sampai akhirnya rugi kepada diri kita sendiri dan baik terima kasih tentu saya ucapkan kepada Bapak Rizki Hesananda yang telah memberikan paparannya di kesempatan pagi hari ini dan saya ingatkan kepada para peserta Bapak Ibu Guru rekan-rekan mahasiswa juga rekan-rekan pelajar yang ingin bertanya mohon untuk menuliskan nama nomor telepon dan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa dan mohon untuk membuka kameranya karena saya akan memilih 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher e-money yang berintegrasi dengan link saja dan juga OVO serta Gopay mohon untuk menuliskan nomor teleponnya yang valid ya dan nanti akan saya persilahkan 4 penanya terpilih untuk bertanya langsung kepada narasumber kami baik Bapak Ibu Aditi sekalian kita masih dalam webinar rekan-rekan nasional literasi digital 2021 dan kita masih berada di Aceh Tengah dengan tema keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring dan selanjutnya kita akan kembali menyimak materi dari Bapak Dr. Ismet M.A beliau adalah seorang dosen Yayanta Kengon dan beliau akan memaparkan mengenai etika digital Assalamualaikum Selamat siang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ismet M.A untuk mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan langsung dapat nanti memaparkan materinya di kesempatan hari ini dan mohon izin untuk waktu saya persilahkan 20 menit ke depan silahkan Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ibu saya mau cari ini terus cari air silahkan Pak Ya baik Baik Bapak Ibu kita masih menunggu fair screen dari Narasumber ketempatan pagi hari ini Ya sudah terlihat Pak Sudah Bu ya Ya silahkan Sudah Bu Sudah Pak Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Selamat pagi Saya sahpar dulu para pemateri yang lain Bapak Cecep kemudian Bapak Esa kemudian Bapak Walid Alhamdulillah pada pagi hari ini sangat segar sekali kebetulan kami kebetulan kami disini masih agak dingin suasananya Ibu karena memang dataran tinggi jadi masih terlalu tinggi Baik nama saya saya kompirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Sonaryaru ya nama lengkap saya Ismet Nurbu jadi biasa dipanggil Ismet saya adalah dosen di IIN Takenon baik untuk kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sedikit mempresentasikan mempresentasikan terkait dengan digital etik atau etika dalam berdigital nah sebelum kita memaparkan lebih jauh terkait dengan etika berdigital saya sedikit akan menyampaikan terminologi tentang etika digital dan etika digital nah etika itu sendiri bisa dipahami bahwa etika itu adalah normal atau etika itu adalah aturan yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam komunitas masyarakat jadi laku atau tata kerama kemudian digital itu sendiri berkaitan dengan sistem dan perangkatnya secara sederhana bahwa etika digital adalah dapat dipahami diartikan sebagai sebuah sikap atau perilaku yang dalam memanfaatannya sistem digital untuk berbagai keperluan dan kepentingan jadi seperti perkembangan yang kita lihat saat ini semua menggunakan jasa digital jadi dari sektor ekonomi pendidikan politik sosial dan lain sebagainya semuanya menggunakan jasa-jasa digital tidak terkecuali seluruh aspek kehidupan itu menggunakan jasa digital jadi dalam menggunakan digital jadi kita harus cermat kita harus smart dan kita harus bisa memiliki norma memiliki aturan sehingga kita tidak bisa menyalahgunakan digital itu sendiri nah Bapak Ibu para peserta dan narasumber yang berbahagia padar atau pintar atau bijak dalam memanfaatkan digital karena digital saat ini besar sekali jasanya kita gunakan dalam berbagai sektor kita gunakan dalam berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang jasa dalam bidang yang lain sebagainya itu menggunakan digital yang paling penting dalam etika berdigital itu adalah yang pertama sekali karena semuanya menggunakan bahasa semua informasi dan pesan itu kita sampaikan dengan menggunakan bahasa jadi yang pertama sekali yang perlu kita pahami adalah bagaimana etika berbahasa dalam menggunakan digital etika berbahasa karena semuanya disampaikan melalui bahasa bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain atau kepada lawan berbicara karena ketika kita menggunakan digital lawan berbicara kita mungkin tidak piece to piece tidak bertata muka dengan kita tapi kita tetap bisa berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara kita komunikasi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita komunikasi yang disampaikan tentunya harus memiliki pesan salah satu indikator pesan yang berkualitas itu adalah pesan yang mendepankan nilai-nilai kesantunan pesan yang mendepankan nilai-nilai kesopanan ada sopan santun jadi itu yang diharapkan bukan hanya ketika kita menggunakan media digital ketika kita berada di luar ruang digital saja kesopanan dan kesantunan itu harus tetap terjaga harus tetap terpupuk harus tetap terpelihara jadi kesantunan berbicara adalah hal memperlihatkan kesadaran dan martabat seseorang dalam berbahasa baik saat menggunakan bahasa lisan maupun saat menggunakan bahasa tulisan karena dengan digital kita juga bisa menyampaikan kesan dalam bentuk voice note dalam bentuk berbicara atau dalam bentuk suara atau dalam bentuk audio di samping itu juga kita bisa menggunakan bahasa dengan bahasa tulisan apalagi ketika kita menggunakan facebook, whatsapp, instagram dan lain sebagainya kebanyakan pesan itu disampaikan melalui tulisan kebanyakan pesan itu disampaikan melalui teks, gambar atau poster dan pesan-pesan yang lain sebagainya jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan prinsip kesantunan itu diantaranya adalah ada kedermawanan atau kemurahan hati kemurahan hati dalam memberikan informasi kemurahan hati dalam memberikan pesan yang diharap pesan itu bermanfaat bagi orang lain bukan sebaliknya kemudian ada penghargaan atau cerminan penghargaan yang ketiga ada kesederhanaan atau kerendahan hati kemudian ada permufakatan atau kecocokan kecocokan informasi dengan lawan berjara yang kita tuju kemudian kesimpatian kesimpatian nah kesimpatian jadi perilaku yang sering dilakukan oleh warga pengguna media sosial atau sering disebut dengan netizen yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin melanggar etika mungkin melanggar tata kerama seperti memaki mengucapkan kata-kata kotor sehingga merendahkan diri lawan bicara hal ini dikarenakan oleh para netizen atau pengguna jasa yang kurang bijak dalam memanfaatkan media digital kemudian disamping itu ketika kita menggunakan media digital maka kita diharuskan untuk menggunakan desain-desain yang ramah digital desain-desain yang ramah netizen ramah netizen itu maksudnya ya tidak mengandung unsur sara tidak mengandung unsur perpecahan dan yang kita harapkan disitu adalah bagaimana ketika kita menggunakan media digital bisa menjadi sarana mempersatu memperkuat baik Bapak dan Ibu hadirnya sekalian kita masih menunggu kembali kehadiran memperkuat persaudaraan jadi perlu desain dan perlu desain yang matang ketika sebelum kita melalui media digital adalah desain teks yang kedua desain gambar dan yang ketiga desain poster tidak hanya itu saja ternyata desain juga cukup berpengaruh dalam konteks penggunaan media digital atau informasi digital yang mana teks bisa mengoperasionalkan android gadget dan lain sebagainya kita bisa menjadi bisa dengan mempraktikkan semua itu dengan dipaksa karena dunia kita sudah dunia digital jadi kita dipaksa untuk memahami seluruh hal-hal yang berpahitan dengan digital atau penggunaan digital bisa kita bayangkan juga di dalam praktik penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan yang selama ini siswa guru orang tua penyelenggara pendidikan yang tidak bisa menggunakan mengoperasionalkan digital akhirnya karena kita dipaksa untuk menggunakan digital maka kita juga dipaksa untuk memasukkan ruang digital ke dalam ruang pembelajaran jadi berbagai informasi bermunculan baik yang bersifat benar atau sebaliknya bahkan tidak jarang banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar juga kita terima melalui media digital dimana dampaknya banyak sekali bisa saja dampak menambah wawasan memperarat persaudaraan misalnya atau bahkan dapat menyebabkan petikaian dan perpecahan karena penggunaan yang tidak pintar atau tidak bijak nah media sosial itu bisa memperkuat persatuan atau persaudaraan bahkan sebaliknya media juga bisa memicu persetuan atau perseteruan atau pertikaian karena penggunaan media digital atau media sosial yang tidak bijak banyak sekali misalnya contoh seperti men-share atau meng-upload status-status yang bisa menimbulkan perpecahan dengan kalimat-kalimat yang kotor dengan kalimat-kalimat yang membuli atau kalimat-kalimat yang tidak ramah netizen nah artinya disini diperlukan pecerdasan dalam memanfaatkan media sosial sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi kita maupun bagi orang lain nah seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa salah satu tahapan untuk membijakan diri dalam menggunakan media digital yaitu dengan mendesain seperti mendesain teks ada beberapa hal setidaknya ada lima yang perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain sebuah teks yang pertama jenis tulisan kita bisa bayangkan kalau kita menerima pesan dengan tulisannya huruf besar semuanya itu artinya kan tidak wajar tidak normal tidak seperti biasa artinya ada sesuatu yang berbeda akhirnya kita bisa memunculkan persepsi-persepsi yang berbeda ketika kalimat yang digunakan itu tidak biasa tidak seperti biasa atau tidak normal tidak seperti yang sewajarnya dituliskan atau pesan yang kita terima kemudian penggunaan ejaan dan tanda baca penggunaan ejaan ejaan yang tidak sesuai yang tidak baku atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat itu juga akan memunculkan multitapsir akan memunculkan interpretasi yang mungkin hal itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau dampak buruk dari penggunaan media digital kemudian ketepatan diksi cara menyingkat dan penggunaan simbol kita lihat di teks misalnya pada bagian teks hendaknya kita pahami betul tulisan yang baik yang mudah dibaca sehingga orang tidak salah paham demikian juga penggunaan ejaan dan tanda baca ketepatan diksi atau pilihan kata cara meningkat kemudian gunakan singkatan yang familiar yang kira-kira hal itu sering diperdengarkan antara kita dengan lawan berbicara karena kita harus pahami komunikator yang baik itu adalah apa yang disampaikan kalimat-kalimat yang disampaikan itu mudah dipahami oleh lawan berbicara jadi ketika kita berada dalam sebuah komunitas kita harus bisa memahami bagaimana kondisi komunitas bagaimana bahasa komunitas yang biasa dipakai ketika kita berada dalam sebuah komunitas yang biasa dan kita tidak menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa yang biasa maka itu akan memunculkan atau akan menimbulkan dampak-dampak yang mungkin bisa menjadi dampak buruk nah kemudian bahkan lagi-lagi sering kita jumpai penggunaan simbol penggunaan simbol yang tidak pada tempatnya atau bahkan memunculkan taksiran yang beragam hal ini juga bisa memunculkan atau memicu hasil interpretasi yang salah teknik penulisan juga harus kita perhatikan tak terkecuali adalah kesantunan dalam berbahasa jadi kesantunan itu bisa menjadi indikator bahwa seorang itu bisa menggunakan bahasa dengan baik atau sebaliknya nah itu desain teks yang perlu kita perhatikan kemudian yang berikutnya ada desain gambar sering sekali ketika kita meng-upload atau share informasi atau pesan apakah pesan itu kita tunjukkan kepada orang lain atau hanya sekedar curhat jadi sering sekali kita membuat emoji-emoji atau gambar-gambar atau gambar-gambar yang lain bisa saja gambar dalam bentuk gambar bergerak atau gambar diam itu dalam bentuk gambar apapun yang sering kita share atau sering kita upload dalam sebuah media sosial nah yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama bagaimana gambar itu bisa memberi informasi yang bermakna informasi yang bermakna jadi bukan hanya sekedar meng-upload gambar bukan hanya sekedar men-share future-feature yang kita anggap bagi kita itu bermanfaat tapi pada dasarnya untuk orang lain itu tidak tidak ada gunanya itu yang pertama kemudian yang kedua sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang menimbulkan kontroversi atau adu domba atau adu domba hal ini bisa disebabkan oleh pengeditan kemudian atau salah letak jadi ini semua harus kita perhatikan dan yang terakhir yang ketiga adalah jenis kepemilikan gambar dan tidak mengambil milik orang lain artinya plagiat sebisa mungkin kita menghindari meng-upload atau men-share gambar-gambar yang bukan milik kita nah kecuali bisa kita meng-upload atau men-share gambar milik orang lain tapi dengan izinnya atau dengan menyebutkan sumbernya karena yang kita share yang kita upload itu adalah milik orang lain karena itu ada hak ciptanya kemudian yang ketiga yang terakhir adalah desain poster desain poster para peserta webinar sekalian yang terakhir ini adalah desain poster desain poster juga perlu kita perhatikan yang pertama adalah relevan dengan kebutuhan sebenarnya apa yang kita butuhkan dengan menyampaikan informasi melalui poster itu artinya poster yang kita sajikan itu disesuaikan dengan yang diperlukan bukan tidak diperlukan bagi pembuat poster tentu dia paham bagaimana men-setting yang tepat poster-poster yang tepat tapi ketika hal itu tidak memunculkan sesuatu yang memiliki manfaat itu sebaiknya dihindari kemudian yang ketiga jelas kepemilikan poster ya sama seperti gambar tadi bahwa poster yang kita upload atau poster yang kita share itu adalah poster itu benar-benar milik kita dan bukan milik orang lain boleh men-share milik orang lain tapi dengan menyebutkan sumbernya atau dengan apa namanya dengan menyebutkan rujukan atau kecuali ada izin dari sang pemiliknya kemudian yang ketiga yaitu keterbacaan ya keterbacaan kemudian pastikan teks yang kita sajikan itu memang bisa dibaca ya memang bisa dibaca artinya menggunakan teks dan tulisan yang jelas dalam sebuah poster kemudian berbasis riset dan sumber yang jelas sebaiknya berbasis riset dan sumber yang jelas sehingga ketika orang membaca teks itu atau poster itu memang bisa mengedukasi ya bukan memperkruh suasana hal ini yang juga bisa kita cermati bersama sehingga sajian yang kita berikan di media memberikan dampak yang positif ya bukan sebaliknya kita mungkin pernah merasa terganggu dengan tingkah netizen dengan tingkah pengguna media sosial di berbagai media digital yang terkadang asal komentar dengan post berita palsu bullying atau ngebuie atau mengumbar permusuhan atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga terlibat dalam perilaku-perilaku tersebut kita juga terjebak untuk melakukan hal-hal tersebut meskipun tidak ada interaksi langsung beraktifitas di media sosial juga ada etikanya jadi bukan tidak ada etikanya semua semua praktik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada memiliki etika yang jelas termasuk dalam dunia berdigital komunikasi di media sosial pada dasarnya ya sama saja kita berbicara di depan orang banyak sama saja ketika kita berbicara di sebuah ruangan bicara di dalam sebuah forum karena kita punya penonton atau kita punya pembaca jadi semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar perhatikan karena semua konten yang kita unggah secara publik kita bisa ketahui bisa diketahui oleh siapa saja tidak terkecuali orang yang tidak kenal sekalipun kita bisa membaca apa yang kita sajikan karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja seperti yang kita sampaikan sebelumnya jejak digital selama kita hidup itu bisa gampang sekali diakses oleh orang lain bisa saja diretas oleh orang lain ketika mereka memiliki niat-niat yang tidak baik nah sekarang banyak pengguna jasa atau perusahaan yang merekut tenaga-tenaga kerja dengan hanya melihat medsosnya dengan merekam jejak dan seluruh identitas-identitas yang diperlukan dari sosial medianya nah dalam hal ini setidaknya ada tiga hal penting ya ada tiga hal penting yang perlu kita pikirkan sebelum meng-upload atau meng-share sesuatu di media sosial tiga hal penting itu sangat penting untuk diperhatikan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam meng-share atau meng-upload apa saja informasi dan pesan yang ingin kita sampaikan di dunia maya yang pertama privasi yang kedua akurasi dan yang ketiga properti ya jadi ada privasi ada akurasi dan ada properti privasi yang pertama itu soal privasi kita harus menghargai privasi di dunia maya jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan entah itu milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin misalnya kita meng-upload atau meng-share alamat tempat tinggal lengkap nomor telepon hp atau whatsapp kemudian foto pribadi seperti yang disampaikan oleh pak hesa tadi dengan orang mengambil foto kita maka orang bisa memanfaatkan akun kita untuk menipu dan lain sebagainya kemudian riwayat penyakit atau permasalahan pribadi atau keluarga ketika kita latah dalam mengumpar informasi pribadi atau bisa jadi masalah bisa jadi masalah seperti pencurian pencurian identitas kemudian pertasan akun kemudian penipuan teror dan bullying para peserta sekalian yang kedua hal yang perlu diperhatikan dalam meng-upload dan meng-share di dalam dunia digital yang kedua adalah akurasi bagi kita yang sering share informasi apapun di status baik itu whatsapp instagram facebook dan lain sebagainya sebelum kita meng-klik tombol share jadi kita harus bisa pastikan konten yang akan kita sebar adalah konten yang benar-benar bermanfaat bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk para pembaca validasi informasi dengan melihat pemberitaan di sumber lain jadi sebelum kita menyebarkan informasi kita harus melihat sumbernya melihat kebenarannya kredibilitas media keaslian gambar atau video itu juga perlu kita perhatikan jangan sampai kita ikut-ikutan menyebar berita bohong atau fitnah atau menyebarkan gosip gosip yang menyebar tanpa kendali itu bisa membuat keresahan dan merubikan orang banyak yaitu berkaitan dengan akurasi kemudian yang terakhir sekali yaitu berkaitan dengan properti ketika dalam menggunakan media digital etika dalam dunia berdigital itu kita harus bisa menghargai karya orang lain dalam dunia digital semua karya baik dalam bentuk ide tulisan gambar audio atau video yang diambil atau yang diedit atau disebarluaskan ke media media sosial yang lain harus menyantumkan sumber aslinya ketika kita tidak ingin disebut plagiator atau nama pembuat konten atau nama pembuat konten kecuali mengedepankan izin dari pihak pemilik jadi itu lain lagi masalahnya kalau kita sudah menyebutkan sumber atau mendapatkan izin dari pemiliknya itu sah-sah saja ketika kita ingin men-share sebuah informasi dan pesan kepada orang lain melalui dunia maya karena itu ada hak ciptanya karena itu semua ada hak ciptanya kalau kita tidak hati-hati dalam men-share atau meng-upload informasi dan pesan kepada orang lain dalam dunia maya maka sesuatu bisa saja terjadi dan bahkan kita bisa berurusan dengan hukum atau kita bisa jadi korban kejahatan di dunia maya para peserta webinar sekarang yang terangkan akhir sekali yang ingin kami sampaikan adalah selain kita meng-upload dan men-share diskusi di media sosial atau dalam dunia digital dalam debat atau dalam diskusi jadi walaupun kita tidak paham atau belum memahami atau belum sependapat dengan apa tema atau apa judul diskusi yang dibicarakan kita biasa nyembrung-nyembrung saja menghargai kemudian sebaliknya ketika kita ikut-ikutan dalam berdiskusi atau dalam membahas sesuatu ya sebaiknya kita bisa menghargai lawan berbicara kita sebisa mungkin kita menghindarkan menghindarkan diri dari komentar-komentar yang misalnya menghardik mengejek apalagi sampai bullying atau ngebui kemudian yang tidak kalah pentingnya kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan konten negatif di media sosial seperti pornografi gambar atau video kekerasan sadis pelecehan atau hal-hal yang lain yang bisa mengganggu penyamanan netizen atau kita sendiri di media sosial jauh lebih bermanfaat atau jauh lebih keren kalau kita menyebarkan konten yang mengandung optimisme motivasi perdamaian atau pengetahuan jadi apapun informasi itu kalau bisa ditujukan untuk meningkatkan kompetisi kita sebagai masyarakat pengguna internet untuk meningkatkan pengetahuan bisa juga dipakai untuk mirah usaha kemudian atau dipakai untuk gerakan sosial lewat media sosial banyak orang yang sudah sukses dan menolong orang banyak di media sosial intinya kita bisa bikin suasana positif nyaman damai dan tidak memperkuruh suasana dengan menggunakan media sosial dengan bijak menggunakan media sosial jadi tidak hanya di dunia nyata tapi juga bisa di dunia maya dan akhirnya bijak dalam menggunakan digital atau etika dalam berdigital itu sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi untuk memperarap persaudaraan dan menghindarkan dari pertikaian dan perkeruhan suasana akhirnya ketika kita bisa menghadirkan informasi secara bijak adalah bagian dari aktualisasi atau terjemahan etika yang ada pada diri kita atau ada pada orang lain demikian bagian kami yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaat kepada para peserta webinar dan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang santun tentunya baik demikian dari saya Ibu moderator saya kembalikan dan untuk sementara saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Doktor Ismet Nur M.A beliau adalah seorang dosen Yayen Takengon yang telah memberikan paparannya di kesempatan hari ini yaitu etika digital dan sedikit saya kutip dari paparan beliau mohon izin Bapak tentu sikap dan perilaku dalam memanfaatkan dunia digital ini tentunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan juga berbagai kepentingan dan ketika digunakan dunia digital ini juga dapat menambahkan atau dapat menjadi menambah rat persaudaraan dan silaturahmi tetapi juga dapat menjadi pemicu perseteruan bila digunakannya dengan tidak baik dan tentu harus kecerdasan ketika kita menggunakan media digital ini dan contohnya ketika kita menuliskan pesan-pesan kita tentu kita banyak etika atau ada etika-etika ketika kita menuliskan percakapan-percakapan mengenai mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar yang bertanya kepada Bapak Guru atau Ibu Guru atau juga rekan-rekan yang lainnya nah ini ada etikanya karena kalau dulu mungkin kita mengenal mulutmu harimaumu tetapi sekarang adalah jarimu harimaumu jadi itu yang harus kita jaga berhati-hati ketika kita menuliskan kalimat-kalimat di media sosial kita dan jangan lupa juga untuk selalu sharing sebelum sharing karena kita harus berhati-hati ketika kita memberikan informasi-informasi kepada orang lain ya baik saya lagi terima kasih rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar yang ingin bertanya saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan mohon izin untuk selalu membuka kameranya karena saya akan memilih nanti 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan socer imani yang terintegrasi dengan link aja OVO dan juga Gopay mohon izin untuk menuliskan nomor teleponnya yang valid dan baik bapak ibu hadiris kalian selanjutnya kita akan kembali mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh bapak walid MAG beliau adalah seorang kepala sekolah Man 3 Aceh tengah saya akan menyapa terlebih dahulu Assalamualaikum selamat siang bapak walid mohon izin bapak suaranya masih belum terdengar silahkan mohon izin masih belum dapat didengar untuk suaranya pak kita masih menunggu kembali masih menunggu suaranya dari bapak walid MAG karena sepertinya masih di mute ya silahkan dibuka dulu di unmute dulu masih belum terdengar pak bila bila menggunakan handset atau handset mungkin dapat dilepas saja handsetnya kita masih menunggu dari bapak walid MAG dan tentunya untuk bapak ibu saya ingatkan saya ingatkan juga untuk selalu tentunya untuk selalu hadir dan membuka kameranya untuk selalu on cam karena saya akan memilih 10 penanya terbaik ya yang tentunya akan mendapatkan voucher e-money pada hari ini ya kembali kepada bapak walid MAG baik mohon izin juga untuk bapak walid agak mundur sedikit bapak karena sedikit terpotong wajahnya di layar nah ya baik nah sekarang kami tinggal menunggu suaranya pak yang belum terdengar kita masih berkoordinasi baik bila bapak menggunakan handset kami mohon untuk membuka saja handsetnya pak mungkin untuk handsetnya agak sedikit berkendala mohon untuk dilepas saja ya baik bapak ibu kita masih menunggu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini tentunya dengan bapak walid MAG beliau akan memaparkan budaya digital yang tentunya di siang hari ini kita masih dalam webinar gerakan nasional literasi digital 2021 dan kita masih berada di Aceh Tengah dengan tema keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring ya dan tentunya selalu saya ingatkan untuk bapak ibu untuk di kesempatan siang hari ini selalu membuka kameranya karena saya akan memilih para penanya ada 10 penanya yang akan saya pilih di kesempatan siang hari ini dan 4 penanya akan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kami ya baik kita kembali ke bapak walid MAG apakah sudah bersama kami saat ini silahkan bapak ya poin izin suaranya masih belum dapat terdengar masih belum terdengar bapak kami kami masih menunggu kehadiran dari narasumber selanjutnya yaitu bapak walid MAG ya dan tentu untuk bapak dan ibu selalu saya ingatkan untuk bapak dan ibu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker menjaga jarak serta mencuci tangan dan menjauhi kerumunan bila bapak dan ibu keluar rumah ya baik sepertinya sudah ada sedikit suara silahkan untuk bapak walid ya dan tentunya bapak dan ibu hadiri sekalian rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baik bapak ibu tentunya saya ingatkan kembali untuk bapak dan ibu semuanya untuk bapak ibu yang ingin bertanya karena tadi kita telah mendengar paparan-paparan dari sumber kita ya untuk itu selalu saya ingatkan untuk bapak dan ibu untuk yang akan bertanya untuk dapat menuliskan nama nomer telpon dan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa ya dan tentunya juga bapak ibu hadirnya sekalian saya akan memilih 10 penanya terbaik yang tentunya di kesempatan siang hari ini akan mendapatkan voucher e-money yang terintegrasi dengan link aja OVO serta Gopay dan untuk itu saya persilahkan ke bapak ibu untuk menuliskan nomer telpon yang valid dan tentunya juga untuk pertanyaan jangan lupa untuk nama nomer telpon dan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa ya bapak ibu hadirnya sekalian jangan lupa juga untuk link absen akan diberikan di sesi akhir nanti dan tentunya bapak ibu atau juga rekan-rekan mahasiswa dan juga para pelajar nanti akan mendapatkan e-certifikat yang diberikan oleh Kominfo dan ya tentunya saya juga masih menemani bapak dan ibu sampai selesai nanti kita masih dalam webinar gerakan nasional literasi digital 2021 dan ya mungkin sambil menunggu materi dari bapak walip saya akan sedikit menyapa terlebih dahulu dari peserta yang ada dari Aceh Kabupaten Aceh Tengah mungkin dapat menuliskan di kolom chatnya kalau boleh tahu ini dari mana saja kah untuk para peserta ini yang saat ini telah hadir ya tentunya di kesempatan hari ini Kabupaten Aceh Tengah itu luar biasa luar sekali dan tentunya banyak sekali rekan-rekan mahasiswa atau juga rekan-rekan pelajar yang telah hadir ya terima kasih untuk Mbak Rani Mutia yang telah hadir juga ada Mbak Silsyana dari Aceh Tengah yang tetap hadir dalam acara webinar gerakan literasi digital ini ya luar biasa sekali ini juga ada dari mahasiswa Iain Pak Kengon ya yang telah hadir di siang hari ini dan ya semangat sekali semua untuk para rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar dan tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk tentunya kehadiran dari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar yang di hari ini kita mendapatkan begitu banyak insight-insight yang telah diberikan oleh para narasumber kami saat ini ya dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa yang telah menuliskan pertanyaan-pertanyaannya dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya dan tentunya saya harus memilih ya dari sekian banyak pertanyaan yang akan terpilih adalah 10 penanya terbaik yang tentunya akan mendapatkan voucher imani untuk Bapak dan Ibu semuanya tapi jangan khawatir untuk Bapak Ibu nanti akan saya pilih juga 4 penanya terpilih yang dipersilahkan untuk bertanya kepada Bapak Bapak Narasumber kita di siang hari ini ya terima kasih juga untuk Mbak Mada ada Mbak Nirmawati di Man 1 Aceh yang telah hadir juga di siang hari ini tetap semangat ya walaupun kita kondisi pandemi COVID-19 tidak boleh kemana-mana harus di rumah saja tetapi di hari ini hari Senin kita bersama-sama bertemu di ruang webinar walaupun dengan secara daring dan kita masih menunggu kembali kehadiran dari Bapak Walid MAG di siang hari ini ya kepada Bapak Walid MAG apakah sudah dapat bersama kami saat ini ya untuk Mbak Khairiyana ini Mbak Apak Mas Khairiyana Man 3 Aceh juga telah hadir dan tentunya juga untuk Mbak Rahmanita di Yain Sakegon ya luar biasa sekali para pesertanya di kesempatan siang hari ini rekan-rekan mahasiswa yang ingin menambah insight dan tentunya sebagai penerus bangsa yang tentu di siang hari ini kita bersama-sama lebih mengenal dalam dunia digital yang tentunya harus kita sikapi dunia digital ini dengan hal-hal yang baik hal-hal yang positif ya walaupun dunia digital ini seperti sisi mata pisau ya ada yang positif ada yang negatifnya tetapi tentu kita sebagai pengguna dunia digital harus tetap menggunakan dengan hal-hal yang positif dan ya tentunya juga hal-hal yang dapat produktif apalagi dengan tema keamanan berinternet ini mencegah penipuan di ranah daring ini yang sering sekali terjadi nah setelah kita dengarkan beberapa tips ya tips-tips yang diberikan oleh para narasumber kita di siang hari ini ya tentunya juga ini akan menambah kembali bagaimana kita sebagai pengguna dunia digital untuk lebih baik lagi ke depannya ya kembali akan saya sapa Bapak Walid MAG apakah sudah bersama kami saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Bapak Walid MAG yang tentunya di kesempatan siang hari ini akan memberikan paparan yang luar biasa sekali mengenai budaya digital ya ternyata dunia digital juga ada kecakapan digital kemudian juga ada keamanan digital yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita dan juga ada etika digital yang telah kita dapatkan materi-materinya di siang hari ini dan bukan hanya kecakapan digital bukan hanya keamanan digital dan juga bukan etika digital saja tetapi juga ada budaya digital yang kita ketahui kalau budaya itu mungkin selama ini yang kita ketahui bukan hanya di dunia digital ya nah ternyata di dunia digital juga ada budayanya nah ini yang akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita di siang hari ini sekali lagi kepada Bapak Walid apakah sudah bersama kami tidak Bapak Bapak Ibu hadirin sekalian masih sedikit ada kendala dari narasumber kami di siang hari ini dan tentunya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian para peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 ini kita masih berada di Aceh Tengah dengan tema keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring ya dan tentu juga di kesempatan siang hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan mahasiswa serta rekan-rekan pelajar yang telah hadir di kesempatan hari ini kita bersama-sama akan mendapatkan banyak sekali insight ya tentunya sebagai pemuda Indonesia yang harus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini ya kembali saya akan menyapa Bapak Walid MAG apakah sudah bersama kami saat ini dan ya baik sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan baiklah baik saya persilakan mungkin untuk Bapak Walid sekarang untuk dapat menggunakan handsetnya karena tadi ketika handsetnya masuk agak terdengar suaranya saya persilakan untuk Bapak Walid dan tentunya untuk mempersiapkan materinya dan ya sekali lagi untuk Bapak dan Ibu guru rekan-rekan mahasiswa di kesempatan hari ini juga rekan-rekan pelajar yang masih hadir dalam room zoom ini mohon untuk tidak keluar room zoom dulu sampai akhir nanti dan untuk link absen akan diberikan di sesi akhir dan juga untuk Bapak Ibu yang telah bertanya sekali lagi saya cepat terima kasih nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya di sesi tanya-jawab di hari ini ya Bapak Ibu hadirin sekalian keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring kita masih bersama dan juga untuk Bapak Ibu yang telah bertanya di kesempatan hari ini saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatannya untuk selalu tentunya juga selalu menjaga kebersamaan Bapak dan Ibu bersama rekan-rekan ya walaupun mungkin kondisi pandemi COVID-19 ini yang namanya silaturahmi tidak akan terputus ya apalagi dengan era dunia digital ini tentu kita dapat menggunakan dunia digital ini atau media sosial kita ini sebagai tempat atau penyambung untuk tetap dapat bersilaturahmi bersama rekan-rekan bersama orang tua atau juga saudara yang tentu kondisi yang kita tidak dapat keluar rumah seenaknya seenaknya ya seperti beberapa waktu yang lalu kita berkumpul bersama bertemu bersama keluarga tetapi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kita hanya dapat menggunakan dunia digital ini untuk berinteraksi dan baik kita masih menunggu kehadiran dari Bapak Walid NAG beliau adalah Kepala Selaman 3 Aceh Tengah dan baiklah saya akan menyapa terlebih dahulu dari kei opinion leader kita mungkin ya di siang hari ini apakah masih bersama kami sambil kita menunggu kehadiran dari Bapak Walid MAG ya baik kami masih menunggu kehadiran dari Bapak Walid atau mungkin saya juga akan sedikit menyapa kembali ke opinion leader kita yaitu Mbak Fani Maulida apakah masih bersama kami Mbak Fani ya halo kita masih menunggu nih satu materi lagi yang akan diberikan oleh narasumber kita ya sambil menunggu tidak ada salahnya saya akan kembali bertanya nih kepada Mbak Fani ya tentu dengan kondisi yang sekarang tadi kita telah mendengarkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita ya tiga narasumber yang sudah memberikan paparannya di siang hari ini dan Mbak Fani juga masih tetap hadir tentu apakah pernah mendapatkan pengalaman dengan tema yang saat ini tentunya di hari ini kita telah diberikan oleh paparan-paparan oleh para narasumber kami ya tema saat ini adalah keamanan berinternet mengejar penipuan di ranah dari nah kalau boleh tahu apakah Mbak Fani ini pernah mendapatkan apa ya pengalaman dan apakah pengalaman itu mengenakan atau tidak mengenakan nih sambil kita menunggu narasumber yaitu Bapak Walid MAG silahkan Mbak Fani ya untuk penipuan di online sih jujur saya rasa pasti hampir semua orang pernah mengalami ya termasuk saya beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapat whatsapp dari salah satu karyawan dari minimarket jadi emang bener tadi katanya itu mereka ngomongnya itu sangat sopan sekali assalamualaikum mohon maaf gitu kan katanya mengirimkan ke nomor yang salah habis itu emang setelahnya saya mendapat saya mendapat nomor mendapat SMS dari whatsapp tapi menggunakan bahasa Thailand kita gak tau gitu kan bahasanya apa artinya apa tapi ada angka disitu nah whatsapp dari karyawan minimarket tersebut meminta saya untuk mengirimkan nomernya gitu nomer dari yang dikirimkan oleh whatsapp yang berbahasa Thailand itu gitu katanya ada yang salah kirim pengisian kode voucher game gitu ya tapi untungnya saya udah pernah mendengar kasus yang serupa nih yang ternyata pada ujungnya whatsappnya malah yang dihack gitu jadi maksud kita pengen bantuin orang tapi ujung-ujungnya malah akun kita yang dihack gitu nah karena udah saya udah pernah sering mendengar kasus yang seperti itu jadi saya udah lebih aware untuk langsung ngeblok nomer tersebut gitu nomer dari karyawan tersebut dan saya yakin itu bukan nomer karyawannya ya pasti itu penipu yang nyatut nama dan foto karyawan jadi emang harus hati-hati banget sih dalam membagikan kode OTP jadi kita memang harus berhati-hati ya baik sebentar Mbak Fani saya akan kembali menyapa Bapak Walid apakah sudah bersama kami ya Bapak Walid apakah sudah bersama kami saat ini halo sudah terdengar selamat baik baik mohon izin Pak Walid sebentar terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fani Maulida nanti kita ketemu lagi sekarang kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Walid MAG beliau adalah kepala sekolah Mampiga Aceh Tengah silahkan untuk Pak Walid untuk dapat memaparkan materinya silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu para peserta sekalian mohon-mohon maaf Ibu mohon maaf dia terjadi pakai jaket saya akan menyampaikan sedikit materi mohon maaf sudah tertundai di kanak jaringan dan segala macam Ibu kebudayaan kebudayaan islami berdigital dalam pendidikan jadi yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian pertama ini yang menjadi yang menjadi ruang lingkup kita berbicara pada pagi hari ini pertama adalah ini kebudayaan islami yang kedua ada konsepnya yang kedua ada konsepnya ini yang kedua ada prinsip yang ketiga ada sejarah kemudian nilai kemudian jiri yang terakhir adalah pusatnya kalau konsep sudah sama-sama kita tahu saya rasa kebudayaan islami selamat menikmati selamat menikmati dan pokok sebagaimana yang ditegakkan tadi dalam makasirus syariah pertama itu menegakkan tujuan pokok syariah ini yang kita maksud di dalam berdigital seorang harus mampu menegakkan tujuan diturunkannya syarat islam seorang harus mau dan mampu untuk menegakkan tujuan itu ada pun tujuan itu adalah sebagai berikut pertama memelihara agama yaitu seorang yang menggunakan perangkat digital tidak boleh merusak akidah seseorang kadang-kadang kita sering melihat baik yang dikirim whatsapp atau berita apapun lebih-lebih di masa pilpada pilpres dan lain-lain sebagainya dikirim-kirim berita yang kadang-kadang merusak akidah seseorang yang merusak ibadah seseorang ibadah itu kan menurutnya dengan hati jadi kalau hati dekati dengan hati jadi jangan merusak ibadah seseorang ini yang kadang-kadang kalau ibadah atau akidah seseorang rusak maka akan menimbulkan berontak jiwa seseorang itu yang kedua memelihara jiwa digital tidak boleh merusak jiwa seseorang jadi kadang-kadang sering sebagaimana disampaikan oleh para narasumber sebelum saya banyaknya kadang-kadang gambar atau berita-berita yang merusak jiwa seseorang jadi ini harus kita betul-betul perihara kita berdigital dibolehkan mengirim berita dibolehkan tapi mohon di-share mohon dipelihara agar berita itu tidak merusak jiwa seseorang yang ketiga memelihara akal ini yang di dalam pendidikan yang sangat mudah untuk diterapkan apalagi sekarang kita kan musimnya daring di sekolah di madrasah musim daring jadi bagaimana digital ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan akal seorang jangan digital ini kita gunakan hanya untuk mengurangi atau tidak atau merusak akal seorang Islam tidak mengharamkan digital Islam tidak mengharamkan perangkat komputer dan lain sebagainya tapi bagaimana diupayakan perangkat-perangkat itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir seorang bisa meningkatkan pengetahuan seseorang jadi tidak mengurangi apalagi merusak akal seorang yang keempat memelihara keturunan digital tidak boleh merusak kehormatan seorang sampai anak cucunya ini kadang-kadang kita mendengar berita berita yang sungguh sangat merusak yang sungguh sangat merusak diri seorang kalau kita menyebarkan berita menjelekkan atau membunuh karakter seorang yang malu bukan hanya dirinya tapi sampai anak cucunya akan mendapatkan keburukan itu jadi Islam sungguh melarang ini jadi ini seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya ini sebagai satu etika yang harus kita jaga jadi Islam itu tidak mengharamkan digital ya budaya Islam itu tidak mengharamkan digital tapi prinsip-prinsip ini yang harus kita jaga tujuan-tujuan syariah itu yang harus kita jaga silakan menggunakan digital seluas mungkin tapi tidak merusak agama seorang akal seorang keturunan seorang dan lain sebagainya yang kelima melihara harta ini sebagaimana dibahas oleh narasumber sebelum saya banyak yang kadang-kadang ini digunakan digital ini untuk mendapatkan harta yang sungguh sangat luar biasa melalui penipuan hope dan lain-lain sebagainya ada yang dipergunakan dengan cara-cara meretas akun seorang ada yang kadang-kadang minta bantuan lewat berita lewat message yang kadang-kadang minta tolong dan lain sebagainya ini kan walaupun kita mendapatkan itu tapi dengan cara merampas harta seorang menipu seorang harta kita tidak akan mendapatkan berkah berkah itu kan menurut Islam ada terbagi berapa berkah dengan cara kita mendapatkannya berkah jika kita mengkonsumsinya berkah jika kita menyimpannya berkah jika kita menyedekahkannya pada orang dan lain sebagainya jadi ini perlu kita jaga yang terakhir memelihara umat kadang-kadang ini yang sangat mudah betul bagaimana kami katakan di awal tadi di musim kampanye di musim perkada dan musim prepress kita menerima berita itu sungguh sangat merusak persatuan umat sampai-sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga kita bagaimana saudara kita di daerah lain yang menyebarkan apa yang seolah-olah menyumbang dua sekian triliun tetapi ternyata berita itu palsu sehingga teman-teman kita yang membanggakan-banggakan berita itu menyebarkan berita itu pada agama lain sehingga menimbulkan perpecahan di antara masyarakat bangsa ini ini umat harus terpelihara tidak boleh kita menyebar hoak kabar bohong adu domba radikalisme dan lain sebagainya sehingga ini tidak menjadi terpelihara kekongan umat beragama burung pun begitu kata Allah burung pun yang sedang terbang di udara itu disebut dengan umat artinya tidak boleh kita rusak jadi umat menurut pengetahuan saya sebagaimana diajarkan oleh dosen kami dahulu Profesor Acik Yazuli di Uwin Sunang Gunung di Bandung Allah ma'firlahu itu disebutkan umat itu dalam Al-Quran dibagi tiga pertama umat manusia tanpa dibedakan ras, suku, dan bangsanya itu disebut dengan kata-kata umat yang harus kita lindungi labisan kedua kata umat itu menurut dosen saya tersebut itu disebut dengan muslim seluruhnya tanpa dibedakan mazhabnya tanpa dibedakan pola pikirnya tanpa dibedakan arah jalannya itu disebut dengan umat yang ketiga umat manusia dikhususkan dengan lingkungan hidup lingkungan hidup yang sekitar kita itu disebut dengan umat jadi semua ini harus kita pelihara dalam berdigital lebih-lebih dalam pendidikan pada bagaimana dulu para pendahulu kita memelihara umat itu yang harus kita turuti sampai dengan sekarang jadi jangan gara-gara sedikit berita yang kadang-kadang ingin kita sebarkan ingin mendapat sesuatu dari berita itu ingin mendapat keuntungan dari berita itu kita menyebarkan berita yang kadang-kadang tidak pantas untuk disebarkan yang B sebagaimana tadi memotivasi untuk mencari dan mengembangkan ilmu inilah perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Tawbah surat ke-9 ayat 122 a'udzubillahimna syaitan al-raji ini perintah Allah dan tidak boleh orang-orang beriman itu untuk pergi perang seluruhnya jika ada ajarkan untuk pergi perang seluruhnya tidak boleh berangkat seluruhnya harus ada satu golongan dari mereka itu untuk pergi mencari ilmu supaya mereka supaya mereka itu memberi pemahaman pada tentang agama jika mereka kembali dan supaya memberi peringatan kepada kaum-kaum mereka jika apabila terakhir kembali dari mencari ilmu itu kepada kaumnya sendiri mereka harus memberi dua itu pertama memberi peringatan apabila mereka harus apabila mereka kembali kepada kaum mereka di suatu hari kelak jadi ini perintah jadi berdigital itu hendaknya digunakan untuk memotivasi umat manusia untuk mengembangkan ilmu tidak mengembangkan untuk yang lain jadi ilmu sangat sekarang dengan adanya komputer dengan adanya hp dan lain dan lain sebagainya sangat memudahkan sekali kita mengembangkan ilmu dulu masa-masa kami kuliah ngetik makalah harus pakai mesin tik kebanyakan harus sekian halaman kadang-kadang baru dua halaman kita ketik harus ganti pita sekarang kan tidak lagi dengan begitu besarnya mempahati digital ini jadi alangkah baiknya digital ini kita mempahatkan untuk menyebarkan ilmu untuk mencari ilmu untuk mengembangkan ilmu apabila kita kembali nanti kepada kaum kita sendiri kita harus bisa memberi peringatan kepada mereka semua nah ini yang penting sekali dalam berdigital ini tidak boleh kita bertaklit buta ini kadang-kadang kita menerima berita dari sesuatu orang tanpa kita teliti berita itu kebenarannya maka ini kita sebarkan lagi pada grup sebelah grup tetangga Allah sangat melarang perilaku yang seperti ini jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggung jawab oleh Allah di hari yang berkelak jadi bohong kadang-kadang kita berpikiran kan masih dalam hati saya untuk berbuat buruk masih dalam hati saya untuk menyebarkan berita bohong itu sudah ada dosanya di hari kiamat kelak semua akan ditanya bukan hanya pendengaran bukan hanya penglihatan yang terbesit dalam hati juga itu sudah diminta pertanggung jawaban oleh Allah di kemudian hari ini yang perlu kita jemukan bersama jadi tidak boleh kita taklit buta begitu kita terima berita begitu kita terima sesuatu dari seseorang dari grup sebelah dari grup ketangga langsung kita sebarkan ini kadang-kadang lebih aneh lagi menurut saya kita buat status mohon maaf para peserta sekalian kita buat status yang kadang-kadang itu menyakitkan hati orang lain apa salahnya kita buat status di bagi hari lain untuk meninggalkan orang untuk bersalah subuh kalau di siang hari status itu kita buat untuk menyuruh orang atabikir pitalabirizki misalnya seperti itu berbagi-bagi untuk mencari rezeki kalau malam-malam juga seperti itu ini yang harus kita betul ini buddha islami jadi buddha islami itu tidak boleh kita bertaklit buta apapun yang kita terima itu jadi mohonlah jika kita menerima berita dari seseorang dari siapapun itu mohon berita dari orang-orang maka patabayan apa yang harus kita lakukan patabayan teliti dulu berita itu tidak boleh langsung serta-merta berita itu kita sebarkan kita sampaikan kepada orang lain sehingga menimbulkan kegaduhan menimbulkan kekacauan umat ini tidak terperlihara orang-orang tua kita dahulu berjuang mereka tidak ada niat untuk mendapatkan gaji tidak ada niat mereka untuk mendapatkan penghargaan mereka beri agar kita ini bebas merdeka untuk mendapatkan apa yang harus kita dapat jadi kalau kita mendapatkan berita yang jelas harus kita sampaikan dengan jelas tapi jika berita itu masih ragu-ragu masih samar-samar perlu kita teliti keberannya kemudian ini perintah yang selanjutnya saya rasa sama-sama kita sudah tahu tentang ayat ini kemudian ini kebagian budaya menurut Islam termasuk juga dalam berdigital termasuk juga dalam pendidikan ini harus kita camkan betul-betul pertama kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam berdigital ini jika kita ingin bertentangkan dia akan bertentangan terus tapi jika ingin kita gunakan budaya berdigital ini dengan Islam yang sesuai dengan Islam seperti yang kita katakan di awal tadi kita jelaskan di awal tadi maka akan sesuai terus cobalah budaya-budaya seperti ini kita sesuaikan dengan ajaran agama kita jangan kita pergunakan berdigital ini untuk menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan syariah kita jadi kalau kalau kita sesuaikan maka itu menjadi ibadah tapi jika tidak itu akan menjadi dosa buat kita semua kemudian selanjutnya kebudayaan yang sebagian bertentangan dengan Islam kadang-kadang seperti itu kita sebarkan berita yang sedikit kebenarannya ada tapi sedikit lagi tidak kadang-kadang kita bercerita tentang jual-beli di situ tapi berjual-beli yang kadang-kadang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri ada yang kita kirim barang kira-kira beli jual-beli online jual-beli kan haram jual-beli kan halal mohon maaf jual-beli kan halal dalam agama kita tapi kadang-kadang pas kita kirim barang itu tidak sesuai dengan pesanan orang yang meminta barang itu sehingga jual-belinya menjadi haram jual-belinya halal tapi karena yang diminta tidak sesuai dengan pesanannya maka itu menjadi haram yang ketiga kebudayaan yang seluruhnya bertentangan dengan Islam ini berbudaya digital dalam berbudaya berdigital lebih-lebih dalam pendidikan cobalah sebagaimana kita katakan di awal tadi yang sesuai dengan Islam itu sendiri tapi yang tidak tidak usah kita sampaikan kepada orang banyaknya kemudian ini sebagaimana sudah kita jelaskan di awal tadi tidak perlu kita baca lagi ini dia nilai-nilai Islam dalam berbudaya digital pertama berorientasi pada pengabdian dan kebenaran ilah ini yang menjadi alasan pokok kita menyebarkan berita berdigital apapun di posisi kita dimanapun kita berada intinya adalah pengabdian kita beribadah kepada Allah kita sebarkan berita kita sampaikan berita kita buat berita kita buat gambar intinya itu untuk mencerdaskan orang untuk memberitahu ilmu orang untuk meningkatkan akal seseorang dan niatnya kena ibadah aku tidak akan ciptakan jinnan manusia di muka bumi ini kecuali satu yang Allah minta dari kita apa itu beribadah kepada Allah intinya yang kedua adalah kebenaran jadi yang kita sampaikan itu bukan berita bohong bukan berita yang mencemarkan nama bayi seorang bukan berita untuk mencemoah seseorang bukan berita untuk menjatuhkan nilai martabat diri seorang tapi yang kita mencapai adalah kebenaran ilahi nah ini dia kebenaran ilahi itu yang perlu kita sampaikan kebenaran ilahi bukan kebenaran yang lain tapi semua kebenaran yang bersumpah dari Allah dari Tuhan kita ini yang pertama yang kedua berpikir kritis ini dia berpikir kritis dan inovatif jadi berpikir kritis untuk meningkatkan daya tahu kita daya keingin tahuan kita sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang baru dari cara berdigital ini ini kan cara yang baru dikatakan oleh narasumber yang awal tadi kalau saya tidak salah seharusnya kita berdaring-daring ini pada tahun 2030 tapi karena pandemi salah satu manfaat yang kita petik dari pandemi ini kita harus berdigital lebih awal lagi dari yang kita rencanakan sehingga kita sekarang harus cerdas berdigital saya sendiri belum pandai betul berdigital ini tapi karena daring-daring di madrasah daring-daring di sekolah saya harus memaksakan diri untuk belajar saya beli buku sehingga saya bisa membuat slide yang seperti ini walaupun tidak sebaik slide-slide kawan-kawan yang telah mendahului saya yang ketiga ini nilai-nilainya nilai kerja keras nilai kerja keras Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dalam ayat Al-Nasrah itu disebutkan seperti itu apabila kita terhasil melaksanakan dari satu kerja kita harus menghadap pekerjaan yang lain ini kenamanya kerja keras ciri Islam itu ciri-ciri budaya-budaya Islam itu kerja keras tidak boleh kita bermalas-malasan kita telah selesai mengerjakan satu pekerjaan kita harus menghadap lagi pekerjaan yang lain tidak boleh kita berlalai-lalai yang saya juga jujur ini yang perlu kita sampaikan jujur tidak boleh kita simpan berita penyampaian secara jujur penyampaian secara terbuka yang berusak sesuatu kan tidak terbuka pada orang lain kita bekerja di madrasah masalah seperti kami yang mengelola keuangan sampai kalah dengan cara jujur terus ke atas sampai dengan negara kita sampai kalah dengan cara jujur tidak boleh kita sembunyi-sembunyi kadang-kadang sering kita ada kita ada kita ada kita dengar pahitnya disampaikan manisnya kita sembunyikan pahitnya bersama-sama kemudian nanti nikmatnya segelitir orang itu tidak jujur namanya kita harus jujur tidak boleh tidak harus jujur sampaikan dengan sebenar-benarnya sampai ke cara terbuka kemudian adil nah ini adil adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya kalau ini beritanya untuk anak-anak sampaikan untuk anak-anak kalau ini untuk orang tua sampaikan untuk orang tua jangan dipandang semua rata berita untuk anak-anak berita untuk orang tua berita untuk masyarakat kita tidak tahu dimana kita berada itu tidak lagi sesuai pada tempatnya jadi digital ini sangat mudah sekali untuk menyampaikan itu makanya kami guru gue harus belajar psikologi pendidikan kita harus tahu menyampaikan berita itu pada anak-anak sesuai dengan usia mereka jangan sampaikan berita itu secara memerata yang membacakan bukan hanya orang tua yang membaca bukan hanya anak-anak yang membaca bukan hanya orang remaja tapi kadang-kadang kalau sudah kita masukkan dalam suatu berita orang lain bisa membaca dengan geluasa mereka tidak mempertimbangkan umur dan lain sebagainya akibatnya nanti akan timbul sesuatu berlaku yang sangat buruk sekali di masyarakat kemudian selanjutnya ikhlas ini dia ikhlas itu kan terlepas terlepas niatnya ikhlas karena Allah karena ibadah bukan karena apa-apa bukan karena mengharapkan sesuatu dari orang bukan mengharapkan penghargaan dari orang tapi niatnya ibadah karena Allah ikhlas karena Allah kemudian bersikap terbuka kita harus menerima kritikan dari orang kalau orang menyampaikan Pak itu kurang baik ya terima kritikan itu dengan baik tapi kalau orang mengeriti kita dengan cara yang buruk kita harus bisa bersikap santun untuk menyampaikan itu terakhir tanggung jawab semua itu kan ada tanggung jawabnya dimanapun kita bekerja ada tanggung jawabnya jika kita berbuat baik balasannya akan ada baik tapi jika kita berbuat buruk semua akan balasannya ada pasti buruk Allah mengatakan seperti izu dalam Al-Quran surat Al-Zal-Zalah jika kita berbuat baik walaupun sekecil biji atung Allah akan memperlihatkan itu di hari kiamat tapi jika nanti pekerjaan itu kita katakan dengan cara yang buruk sesuatu yang buruk juga nanti Allah akan menunjukkan di hari kemudian kelam ini sudah kita sampaikan tadi kemudian selanjutnya ini 3-5 menit ke depan baik-baik terima kasih ciri-cirinya Ibu saya singkat saja pertama Tauhid yang kedua hasil pemikiran yang positif kemudian sama semangatnya harus semangat pengetahuan dan teknologi kemudian iman dan taqwa terakhir ahlak mulia ini yang perlu kita jamkan 4 nilai ini 4 ciri-ciri ini Ibu kalau orang berdigital tidak mempunyai ciri-ciri ini maka dapat dikategorikan tidak berdigital secara islami tidak berbudaya secara islami dalam berdigital nah ini sejarah intelektual tidak perlu saya sampaikan tapi saya jelaskan sedikit para orang-orang tua kita dahulu para imam kita dahulu mereka sudah menyampaikan membuat berita-berita baik mereka mengarah buku-buku pada masa-masa itu sampai sekarang bisa kita akses lebih-lebih sekarang banyak para ahli kita menjadikan buku-buku mereka menulis ulang dalam situs itu tertentu sehingga sangat mudah kita mengaksesnya ini yang perlu kita buat kembali yang perlu kita teruskan kembali mudah-mudahan bertambah masa anak-anak didik kita anak-anak cucu kita bisa menjadi lebih mudah selanjutnya ini pusat budayanya bukan hanya di masjid bukan hanya di madrasah tapi dimanapun kita berada ini yang saya masuk masjid dalam arti luas silahkan dipakai untuk berdigital tapi ciri-cirinya caranya harus sesuai dengan budaya islami ini saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya ucapkan kepada darah sumber kami yaitu Bapak Walid MAG beliau adalah Kepala Sekolaman 3 Aceh Tengah yang telah memberikan materi mengenai budaya digital ya Bapak Ibu hadirin sekalian kita masih dalam webinar Gerakan Literasi Digital 2021 dengan tema keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring dan sedikit sekutip paparan dari beliau adalah kita sebagai pengguna dunia digital tentu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan juga kita selalu mengingat untuk mengirim atau meng-share dengan hal-hal yang positif dan tidak merusak akidah serta tidak merusak ibadah dan juga kita harus bisa dunia digital ini dapat menjadikan peningkatan pemikiran seseorang serta gunakanlah media sosial untuk memperarat silat rahmi dan gunakan dunia digital untuk menyebarkan ilmu ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian sekali lagi saya cekkan terima kasih kepada Bapak Walid MAG dan baik Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan tadi saya akan memilih 6 mohon izin saya ulang saya akan memilih 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher elektronik dan ada 4 penanya yang terpilih yang dapat bertanya langsung kepada narasumber kami dan mohon izin untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa juga rekan-rekan pelajar untuk membuka kameranya karena saya akan memilih Bapak dan Ibu semuanya di kesempatan hari ini yang akan bertanya langsung kepada narasumber kami yang pertama disini saya akan ketemu dengan saya akan menyapa ini Bapak Jekko Lesi atau Mas Jekko Lesi ya apakah sudah bersama kami oh Mbak ya mohon izin Mbak Jekko Lesi ya mohon izin Mbak silahkan langsung tertanya saja kepada narasumber kami yang pertama yaitu Bapak Cecep Nurul Alam STMT silahkan ya baik terima kasih buat kesempatan yang diberikan disini saya ingin bertanya kepada Bapak Cecep Nurul Alam mengenai dalam menjaga etika di dunia digital tentunya kita harus berhati-hati dan teliti ketika menelusuri berbagai konten negatif contohnya penipuan di media sosial yang akan mempengaruhi di sisi sohaks kepada masyarakat secara tidak langsung nah bagaimana upaya dan tindakan yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda menelus bangsa untuk menghindari berbagai konten negatif tersebut khususnya di dunia sosial media yang saat ini sedang terjadi apalagi di masa pandemi COVID seperti ini terima kasih Bapak ya baik terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Jekko Lesi dan saya persilakan kepada Bapak Cecep Nurul Alam untuk dapat menanggapinya silahkan Pak oke baik terima kasih Mbak Jekko Lesi ya ini pertanyaan bagus sekali caranya nih yang pertama ini kan buat yang berhubungan dengan HOAK dulu ya yang pertama kalau ada berita HOAK stop berhenti di kita nah stop dulu di kita udah itu cara yang pertama yang kedua cek sumbernya cara ngecek sumber gimana cara ngecek sumber bisa googling dulu cari di google fakta gitu kan atau google stress fact gitu kan atau cari di google image gitu kan kalau ada gambar ini ini HOAK atau bukan yang berikutnya adalah cek isinya dulu biasanya kita kan lihat judul langsung sumber lihat judul langsung nah jangan dulu biasakan baca dulu semuanya tentang apa nih jadi kita bakal tahu itu yang mana opini yang mana fakta kan nah sudah situ jangan terlalu nah ini buat semuanya juga jangan terlalu apa ya percaya mitos gitu kalau ini bakal ini kalau ini bakal itu nah itu satu yang berikutnya jangan terlalu apa ya terlalu mendewakan internet juga gitu karena tidak semua informasi yang ada di internet itu benar gitu kan nah itu yang HOAK nya kalau menghindari penipuan yang pertama tadi jangan berikan akun password OTP kepada orang yang meminta gitu kan kan aneh orang meminta padahal kita yang butuh gitu kan itu secara digital ya akun password OTP gitu kan pura-pura tadi kan yang dibilang ada seorang kasir nih akun game saya kekirim itu mah pasti bohong pasti itu mah punya kita yang lagi dicoba diretas gitu kan abayakan saja jangan diberikan itu satu yang kedua jangan tergiur hadiah gitu kan anda dapat hadiah sekian puluh juta gitu kan jangan tergiur bonus anda beli ini bonus ini jangan tergiur harga murah harga barang di pasaran misalnya satu juta tiba-tiba ada yang jual dua seribu gitu kan kan aneh juga biasanya kalau diskon tuh ya paling 5% 10% yang berikutnya jangan percaya penipu jangan apa ya tiba-tiba iba gitu kan aduh tolonglah saya anu-anu wah tiba-tiba jadi berubah itu kan social engineering juga kan jadi hipnotis itu bukan cuma magic ya itu tuh hipnotis juga jadi ketika orang karena kalau misalnya minta uang itu kan pasti kita langsung nolak tapi kalau misalnya cerita dulu aduh keluarga saya ini 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 saya ini wah sedih dulu itu kan terhipnotis juga jadi ya kalau dibilang apa sih ya jangan-jangan saya takut salah istilahnya tegaan lah ya biarin aja gitu kan kalau itu kan nipu tapi kita feeling nipunya harus tinggi juga ya nah seperti itu jadi tidak memberikan informasi pribadi alamat handphone gitu kan email kalau misalnya gak mau terganggu itu ya dibedakan saja jadi akunnya akun medesos khusus akunnya akun belanja khusus nomernya nomor belanja khusus nomor medesos khusus gitu kan itu lebih aman emang yang namanya aman itu agak ribet agak ribet kalau aman gitu kan jadi kalau misalnya gampang biasanya relatif tidak aman dan yang terakhir adalah ya saling mengingatkan lah satu sama lain kalau ada kejadian ini kejadian itu dan jangan sekali-sekali transfer ke orang yang tidak dikenal kecuali biasanya sih marketplace ya kalau marketplace kan rekening bersama udah pertanggung jawab kan beda kan dengan pak orangan jadi biarpun transfer duluan barangnya belum datang ya emang dia rulenya seperti itu itu karena sistemnya sudah dirancang untuk saling percaya seperti itu untuk marketplace ya tapi kalau pak orangan kalau saya sih gak mungkin DP oke lah tapi itu pun tidak lebih dari misalnya ya 50% paling itu mbak ya baik baik terima kasih saya ucapkan kepada bapak cecap nurul alam STMC yang telah menanggapi pertanyaan dari mbak Jekko Lensi dan selamat mbak Jekko Lensi anda mendapatkan wacar imani ya mohon izin untuk menuliskan kembali nomor teleponnya nama nomor telepon yang valid dan terintegrasi tentunya dengan OVO Link dan juga Gopay baik bapak ibu hadirin sekalian selanjutnya saya akan menyapa penanya selanjutnya saya disini akan menyapa ibu Hairia ibu Hairia El Marwia atau mbak Hairia El Marwia apakah sudah bersama kami sudah mbak baik silahkan untuk pertanyaannya yang akan ditujukan kepada bapak Rizki Hesananda baik mungkin saya langsung saja ke pertanyaan di era digital saat ini hampir seluruh data pribadi dapat di input dan diakses secara online dalam sektor keamanan digital hal ini menjadikan data pribadi rentan akan pencurian data nah lantas pertanyaan saya pak bagaimana agar data pribadi terlindung dari ancaman pencurian data dan jika kita merasa data kita sudah dicuri bagaimanakah cara melaporkan kepada pihak yang berwajib terima kasih ya baik saya persilahkan kepada bapak Rizki Hesananda apakah sudah bersama kami dan apakah sudah mikrofonnya sudah dapat digunakan oke udah sorry tadi jawabannya kalau resiko data kita dicuri itu sama aja pertanyaannya apakah handphone kita selalu nol kalau resiko dicurinya enggak kan sebenarnya kita punya handphone kita punya dompet kita punya laptop itu enggak pernah nol tuh potensi buat dicurinya karena kita hidup bermasyarakat kita hidup bersama manusia yang lain jadi mau konteksnya dibawa ke digital dan dunia nyata sebenarnya risiko itu enggak pernah sampai nol yang ada kita berusaha untuk risiko itu tidak 100% kalau itu sudah jelas-jelas hilang dong risiko itu kita tekan seminimal mungkin tiap hari kita berusaha untuk menekan dengan melakukan aksi-aksi pencegahan dan aksi-aksi yang sifatnya mawas diri luas pada jadi kita jangan kita udah tahu kalau itu mau dicuri jangan terlalu over nah PR kita kan sebenarnya tinggal mikirin sebenarnya apa aja yang punya potensi dicuri lalu ngejagainnya gimana terus cara mencurinya gimana sometimes ada pentingnya juga kita berpikir dari pola pikir pencuri untuk kita bisa ngerti oh kalau saya di pencuri titik lemahnya di sebelah ABCD nah di titik ABCD itu kita perkuat jadi reverse engineering itu ada pentingnya juga untuk meminimalisi risiko yang kita punya yang tiap orang punya kalau misalkan punya keluarga punya teman saran saya sih mulai dari diri sendiri dulu itu yang paling penting selamatan diri sendiri itu paling penting pun di digital juga sama selamatan diri sendiri yang penting baru keluarga kakak ade orang tua itu baru baru tetangga-tetangga itu baru nanti dipikirinnya belakangan kalau semua orang mikirin itu sendiri sih mudah-mudahan kita juga gak terlalu mikirin banget ya data kita gimana-gimana atau data orang lain gimana-gimana data kita selamat dulu semua orang menyelamatkan data dulu masing-masing nanti satu orang satu keluarga satu RT satu RW satu negara nanti jadi selamat semua mudah-mudahan kan gitu larinya nah kalau misalkan udah dicuri yang tadi seperti materi yang saya sampaikan pertama report dulu di sosmed pakai fitur report ini pencurian ini kejahatan kriminal gitu ya yang kedua keaduan konten.id itu dari kominfo langsung data pelapor nanti disembunyikan jadi aman maksudnya gitu terus kalau datang ke kantor polisi bisa bawa bukti screenshot link foto video pokoknya bentuk-bentuk di file digital buktinya dibawa terus kalau misalkan tidak bisa ke kantor polisi langsung misalkan PPKM dan lain-lain bisa lihat polisi cyber.id nanti di googling aja ketik kata kuncinya polisi cyber.id ditulis itu banyak kok ada artikelnya banyak kasus-kasus apa aja cara lapornya gimana SOP-nya gimana prosesnya itu semuanya ada gitu ya baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Riki Hesananda S.com M.com yang telah menanggapi pertanyaan dari Mbak siapa ini saking banyak yang penanya baik dan selamat tentunya di kesempatan siang hari ini Mbak Hairia Elmar Ria mendapatkan voucher Imani jangan lupa untuk menuliskan nama nomor telepon yang terintegrasi dan valid tentunya dengan Imani Gopay link aja dan juga Ovo baik Bapak Ibu hadir sekalian selanjutnya saya akan menyapa penanya selanjutnya di kesempatan siang hari ini ya luar biasa sekali ini penanyanya luar biasa banyak sekali ya jadi tentunya sekali lagi terima kasih untuk para penanya dan nanti saya akan memilih Bapak dan Ibu atau rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar memilih 6 kembali penanya yang akan mendapatkan voucher Imani baik selanjutnya saya akan menyapa Bapak Bahagia Hamka apakah sudah bersama kami ini Ibu atau Bapak Bahagia Hamka apakah sudah bersama kami ya baik untuk Bapak Bahagia Hamka apakah sudah bersama kami saat ini ya baik sepertinya ada kendala ya dan selanjutnya saya akan menyapa Mas Diki Darmawan atau Bapak Diki Darmawan apakah sudah bersama kami saat ini ya baik silakan untuk Mas Diki untuk pertanyaannya yang langsung akan disampaikan kepada Bapak Dokter Ismet Nur silakan baik Wan Iji suaranya masih belum terdengar ya silakan ya silakan silakan negara yang kurang sopan ya gitu istilahnya dan itu juga udah ada berita-beritanya juga Pak nah yang saya ingin tanyakan itu apakah yang pengalui pergeseran tingkah laku masyarakat pengguna media sosial saat ini sehingga yang dulunya negara kita termasuk negara yang ramah negara yang tidak dicap seperti itu dan tetapi sekarang itu seperti tidak adanya kontrol gitu di media sosial seperti itu sih Pak dan kemudian pertanyaan saya selanjutnya apakah perlu sosialisasi kebijakan penggunaan media sosial dari lingkungan terkecil yaitu keluarga kemudian sekolah sehingga kita dapat menjaga etika dalam media sosial apakah itu perlu Pak ditekankan sejak dini jadi penggunaan media sosial tidak hanya dimengarakan oleh kita orang dewasa tetapi dari siswa dari anak-anak juga jadi itu sih Pak apakah perlu atau tidak terima kasih Pak baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Diki Darmawan Pak Mas Diki Darmawan dan saya persilakan kepada Bapak Dr. Ismet untuk menanggapinya silahkan Pak baik terima kasih kepada Mas Diki yang sudah bertanya yang pertama baik yang pertama jika ditanyakan perlunya ada budaya perlu itu seperti yang disampaikan oleh pemateri Pak Walid Tani jadi pemudayaan itu termasuk karena pengaruh digital itu kan sulit sekali untuk di filter sulit sekali untuk di filter karena dia bisa menerima informasi apapun tanpa menyaring terkadang informasi itu langsung di share lagi ke media-media yang ada jadi kalau misalnya mau kita apa namanya kalau kita mau budayakan budaya tertik bijak dalam berdigital ya kita bisa sharing informasi itu jadi ini masalahnya kan bukan di kita masalahnya bukan di kita kalau masalahnya di kita kita bisa langsung meningkatkan kemampuan diri untuk memfilter informasi-informasi yang kita terima kemudian stop sampai di kita setelah itu apakah kita mau validasi lagi informasi itu benar atau tidak informasi itu langsung bisa kita share nah seperti yang disampaikan memang Indonesia itu kentara sekali tentang pergeseran tingkah laku salah satunya adalah pengaruh dari pengaruh kita tidak menyalahkan perkembangan IT tidak menyalahkan perkembangan IT karena sebenarnya IT itu kalau dia digunakan sesuai dengan etikanya digunakan sesuai dengan aturannya secara otomatis itu sangat bermanfaat tapi sekarang kan yang jadi masalah kan penyalahgunaan jadi orang menyalahgunakan IT digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang lain yang itu bisa merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri jadi ini mungkin bisa kita bisa menawarkan beberapa solusi diantaranya seperti dari Keminpu misalnya dari Keminpu itu kan bisa menyediakan fasilitas untuk memfilter atau memvalidasi pesan atau informasi informasi yang disampaikan melalui media sosial karena kan begini warga netizen itu kan kita tidak bisa kita lihat karakter isi otaknya itu tidak semuanya bisa kita baca sebagian menggunakan digital itu hanya untuk senang-senang sebagian menggunakan media digital itu hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu jadi itu yang membuat pergeseran itu yang membuat pergeseran nah konon sekali apabila sajian informasi itu disaksikan oleh kalangan-kalangan yang ya anak-anak kalangan anak-anak kita ketahui bahwa kemampuan anak-anak untuk memfilter informasi itu kan tidak secerdas orang dewasa misalnya tidak secerdas orang dewasa nah ketika mereka menerima informasi mereka tidak bisa memfilter tidak bisa membedakan mana informasi yang akan berdampak positif dan mana informasi yang akan berdampak negatif jadi kita mungkin bisa membangun budaya untuk tetap bisa bijak menggunakan media digital untuk bisa cerdas menggunakan media digital nah kalau pun ada informasi kita bisa langsung klarifikasi dalam Islam itu ada istilah tabayun jadi kalau kita menerima informasi yang keraguannya yang kebenarannya diragukan kita bisa langsung menilih kepada sumbernya ini sumbernya beritanya dari mana jadi budaya itu perlu jadi kalau memang tingkah laku itu tidak serta bisa kita ubah tanpa adanya proses pembiasaan tanpa ada proses bimbingan jadi kalau seandainya itu terjadi di lingkungan kita di lingkungan masyarakat kita yang berdekatan dengan kita kita bisa ikut ambil bisa ikut berpartisipasi untuk merubah tingkah laku itu karena merubah tingkah laku itu kan memang itu tugas berat itu tugas berat apalagi dengan menggunakan media sosial yang notabene susah untuk mengkantar susah untuk mengendalikan informasi-informasi apa saja yang layak untuk ditampilkan di publik begitu kira-kira terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ismet Nur yang telah menangkap pertanyaan dari Pak Diki dan selamat untuk Pak Diki Anda mendapatkan voucher Imani tolong untuk menuliskan nomor telepon dan nama yang tentunya nomor teleponnya terintegrasi dengan OVO link aja dan juga Gopay baik Bapak Ibu hadiri sekalian selanjutnya saya akan kembali menyapa penanya selanjutnya ada Mbak Osi Febria Almunawarro atau Ibu Osi Febria Almunawara apakah sudah bersama kami saat ini untuk dapat langsung mempersiapkan pertanyaannya yang akan ditujukan kepada Bapak Wai silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya pertanyaannya adalah di era serba digital ini banyak kegiatan dan aktivitas masyarakat mengandalkan teknologi informasi terlebih dalam penelusuri ilmu pengetahuan agama secara umum di masa pandemi ini kegiatan keagamaan disajikan secara live streaming melalui Youtube Instagram atau kajian rutin lainnya melalui Zoom selain itu juga melalui literasi digital menyebarkan perbaikan dengan tujuan sebagai dakwah di zaman sekarang dengan sangat mudah dan sangat sederhana hanya tinggal memposting postingan tentang agama di sosial media pertanyaannya bagaimanakah efek positif dan negatif dari menjadikan literasi digital sebagai media dakwah serta bagaimana mengubah nilai atau efek negatif yang dihasilkan menjadi positif terima kasih Pak baik terima kasih dan saya persilakan kepada Bapak Walis untuk dapat menanggapinya mohon izin Bapak menanggapinya cukup 2 menit saja mohon izin suaranya masih belum terdengar Bapak sudah Ibu ya silahkan Pak kita perlu bersyukur kiranya karena Allah dalam menciptakan digital yang begini banyak memudahkan kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang banyak kalau positifnya saya kira banyak yang dulu kita harus saling surat menyurat begitu lama baru sampai nah sekarang cukup dengan hitungan detik itu berita bisa sampai itu kememudahan yang dapat kita petik dari digital ini itu saya rasa dari segi positifnya kalau segi negatifnya tergantung kita sebagaimana dikatakan dijelaskan tadi oleh narasumber yang sebelum saya tergantung kitanya saya tambahkan sedikit saya rasa itu perlu aturan perlu aturan yang tergas dari para stakeholder yang membuat aturan itu tidak boleh contohnya begini di kami ini kan sekarang lagi musim-musim dari saya-saya Indonesia juga seperti itu kadang-kadang anak-anak anak-anak kita di jam-jam tertentu di malam hari seharusnya mereka mengerjakan tugas tapi tidak mereka bermain game online itu kan negatif sekali apakah salahnya bisa dibuat aturan ditutup situs itu pada siang-siang di kalam mereka belajar tutuplah situs-situs itu itu kan sebagai sebanyak sebentuk aturan yang dapat kita buat tidak se-si tidak gampang mereka untuk bermain game online dan lain sebagainya apalagi situs-situs porno kalau mungkin malam-malam hari jika anak sudah tidur itu bisa dibuka oleh orang-orang dewasa kalau memang itu dibutuhkan tapi kalau siang hari itu ditutupkan anak-anak-anak masih berseliwaran di mana-mana jadi itu tepek negatif seperti itu menurut kita bisa diatasi dengan cara-cara yang seperti itu saya rasa demikian baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Walid N.A.G dan terima kasih untuk Mbak Usi Fezia ya selamat Anda menetapkan voucher Imani dan mohon untuk menuliskan kembali nomor telepon yang valid dan sebetulnya yang terintegrasi ya dan namanya juga jangan lupa baik Bapak Ibu hadirin sekalian kita masih dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dan kita masih berada di Aceh Tengah dengan tema keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring dan sesi tanya-jawab telah selesai dan waktu kita juga tinggal beberapa saat tapi sebelum saya pamit saya akan kembali menyapa ke opinion leader kita di siang hari ini Mbak Fahmi mau lidah apakah sudah bersama kami sudah ternyata ya karena saya luar biasa nih harus mencari Mbak Fahmi di sebegitu banyak peserta webinar siang hari ini tapi ternyata telah hadir Mbak Fahmi kita telah mendengarkan narasumber-narasumber kita memberikan materi-materinya ya dari narasumber pertama sampai narasumber terakhir dan pertanyaan-pertanyaannya juga yang luar biasa dari para penanya nah kalau boleh tahu Mbak Fahmi dengan kondisi yang sekarang pernah gak sih mempunyai pengalaman yang berkesan yang dapat dibagikan kepada peserta webinar agar lebih cakep menggunakan media sosial ya bentar saya ini dulu punjut dulu ya sorry ada lagi ada anak-anak saya disini jadi jadi apa kita sebagai pengguna digital harus memanfaatkan apa teknologi ini sebaik-baiknya gitu ya seperti kata Mbak Sonaria tadi internet itu bisa mempunyai dua mata sisi gitu ya kalau kita menggunakannya dengan baik secara positif pasti hasilnya akan lebih baik gitu ya sama kayak pisau gitu tapi kalau misalnya kita menggunakannya dengan apa secara berlebihan mungkin ya kayak kata Bapak apa jam yang harusnya untuk belajar malah digunakan untuk bermain game gitu nah makanya bagi saya kita harus punya kontrol diri dalam menggunakan media sosial baik itu jam penggunaannya atau apa ya kontrol diri terhadap mengomentari postingan orang dan juga kontrol diri terhadap menyebarkan suatu informasi jika memang kita merasa ragu akan kebenaran informasinya lebih baik disimpan untuk diri sendiri sampai kita benar-benar yakin kalau itu fakta dan bermanfaat jika kita share untuk orang banyak baik terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fani yang telah memberikan pengalamannya kepada kita semua telah dibagikan hari ini jadi artinya kita harus berhati-hati ketika kita memberikan atau tentunya juga menggunakan media sosial di hari ini mohon izin Bapak Fani jangan dulu kemana-mana tentunya saya persilakan Bapak Fani untuk dapat memanggil kembali atau menyebutkan nama-nama pemenang 6 pemenang yang di kesempatan siang hari ini yang tentunya sebentar lagi akan tayang di layar kita ya dan ya untuk Bapak Fani sekalian tentu keamanan berinternet mencegah penipuan di ranah daring ini dengan tema yang dipagi sampai siang hari ini kita harus selalu ingat bahwa kita tetap harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial karena media sosial itu sebetulnya dapat menjadi baik ketika kita menggunakan media sosial tersebut dengan hal-hal yang positif dan tetapi media sosial itu dapat menjadi buruk ketika kita menggunakan dengan hal-hal yang tidak baik untuk itu jangan lupa untuk selalu dampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya di kesempatan setiap harinya ketika pembelajaran jarak dan Bapak Ibu sepertinya sudah tertampang ada enam pemenang silahkan untuk langsung dapat disebutkan ya Bapak Ibu silahkan suaranya belum terdengar Bapak Ibu mau dijin oh ya maaf saya lupa anjir selamat kepada salwah husna Aulina Mulyadi Syahputra Putri Dayani Nirwana dan yang terakhir Yaki Prasi Katrin oke Yaki Yaki Prasi Katrin oke namanya unik sekali ini sampai saya gak bisa selamat untuk keenam pemenang selamat ya untuk semuanya saya ulang kembali selamat kepada salwah husna untuk Aulina Mulyadi Syahputra dan juga Putri Dayani serta Mirwana dan Yaki Prasi Katrin dan terima kasih untuk Mbak Fani yang telah hadir dalam acara webinar di siang hari ini terima kasih juga untuk para pemenang jangan lupa untuk menuliskan kembali nama nomor telepon yang terintegrasi dan valid ya dan baik Bapak Ibu hadiri sekalian kita masih dalam webinar gerakan literasi digital 2021 dan sebelum saya pamit saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia Bapak Samuel Abid jadi pengharapan dan juga terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita di siang hari ini ada Bapak Cecep Jurul Alap STMT terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Rizki Hesananda S.POM terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ismet Nur MA dan terima kasih juga kepada Bapak Walid MAG dan juga terima kasih saya ucapkan kepada key opinion leader kita Mbak Fanny Maulida dan juga untuk para peserta webinar pada siang hari ini yang berada di seluruh Indonesia khususnya di Aceh Kabupaten Aceh Tengah terima kasih untuk partisipasinya terima kasih juga untuk para panitia di kesempatan siang hari ini dan baik Bapak Ibu hadirin sekalian sampai juga di penghujung acara webinar yang diselenggerakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan sebelum pamit saya ada sedikit pantun untuk Bapak dan Ibu semuanya mencari penitik di dalam jerami dari malam hingga pagi sudah habis waktu kita kali ini semoga bisa berjumpa lagi saya Sonaria selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas peran-sertanya dan salam literasi Indonesia makin cakep digital saya tutup webinar hari ini wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selamat menikmati